Wiro Sableng 175, Sepasang Arwah Bisu Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Sepasang Arwah Bisu Sama dengan 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 Selagi Raja menunggu kedatangan Pendekar 212 Wiro Sableng yang di kalangan orang-orang kerajaan disebut dengan nama Kesatria Panggilan, ternyata Sinuhaun Muda Gamakaradipas sampai lebih dulu Dia datang dengan menyamar sebagai Pendekar 212 Wiro Sableng, membawa batu segitiga putih palsu dengan niat sebenarnya bukan lain adalah untuk dapat menghabisi Raja Mataram secepat mungkin Namun niat jahat tersebut gagal dilaksanakan karena dihalangi oleh Seripatmi Kameswari yang muncul dalam bentuk seekor anjing betina bersama anaknya seekor anjing jantan Kalau sang ibu berhasil menyelamatkan Raja Mataram dari serangan 8 sinar merah yang keluar dari batu segitiga putih di tangan Sinuhaun Muda Maka anaknya, seekor anjing kecil jantan mampu pula menyelamatkan Iga Teri Seperti diceritakan dalam Roh Jemputan, meski Seripatmi Kameswari berniat jahat terhadapnya, Raja Mataram bukan saja tidak membunuh perempuan itu Malah sewaktu sosok Seripatmi Kameswari berubah menjadi seekor anjing betina yang bunting besar dan kesulitan dalam melahirkan anaknya Raja bertindak menolong ada ubi ada talas, ada budi ada balas Ternyata kini Seripatmi Kameswari muncul kembali dalam wujud anjing betina dan menyelamatkan Raja Mataram dari serangan maut Sinuhaun Muda Walau dia sendiri menderita cedera cukup parah Sekujur tubuh melepuh merah dan mengepulkan asap panas Sementara itu anaknya, anjing kecil jantan menolong Niga Teri Sinuhaun Muda juga batal menghabisi Seripatmi Kameswari dengan pukulan 8 sukma merah Ini terjadi setelah mendapat peringatan dan seorang anak lelaki yang tidak terlihat wujudnya karena muncul dalam bayangan cahaya kuning kemerahan Yang oleh Sinuhaun Muda dipanggil dengan nama Seng Junjungan Setelah diperingatkan Sinuhaun Muda baru menyadari kalau saat itu di leher anjing bertina yang hendak dibunuhnya melingkar seuntai kalung emas besar Emas merupakan benda pantangan bagi Sinuhaun Muda Gamakaradipa, juga bagi nyawa kembarannya yaitu Sinuhaun Merah Penghisaparah Sebenarnya hanya sangat sedikit orang yang mengetahui kelemahan dua makhluk bernyawa kembar itu Ini yang membuat Sinuhaun Muda tersentak heran Bagaimana mungkin Seripatmi Kameswari yang kini berujud seekor anjing bertina itu bisa mengetahui kelemahannya tersebut Namun Sinuhaun Muda saat itu tidak bisa berpikir panjang Meski dia tidak merasa gentar tapi karena masih banyak urusan besar yang harus diselesaikan maka dia segera harus meninggalkan bukit batu hangus Dia bermaksud hendak menemui Seng Junjungan Dia juga berharap nyawa kembarannya yaitu Sinuhaun Merah Penghisaparah telah bertemu dengan kesatria roh jemputan dan siap dengan rencana semula yaitu membunuh pendekar 212 Wiro Sableng Pada saat Sinuhaun Muda hendak bertindak pergi terjadilah satu kegemparan Dari dalam gelap seorang perempuan melempar mayat suara pancala ke atas sebuah batu besar Seri Maharaja Mataram rakai kayu wangi melompat ke arah batu di atas mana mayat suara pancala tergeletak Sekujur tubuh penuh peluhan lumbang luka dan bergelimang darah Suara pancala Yang jagat batara Mengapa satu lagi orang kepercayaanku harus menemui ajal baru saja Raja Mataram keluarkan ucapan Tiba-tiba ada suara perempuan berteriak Yang mulia Raja Mataram Manusia satu itu memang pantas mati Ketahuilah dia telah berhianat terhadap diri yang mulia Dia adalah kaki tangan Sinuhaun Muda Garnakar Adipa Manusia kejip penibu malapetaka malam jahanam di bumi Mataram Pemuda berpakaian dan berikat kepala hijau itu kegemparan di lareng bukit batu hangus jadi semakin bertambah setelah terdengarnya suara teriakan perempuan tadi Sinuhaun Muda maupun Raja Mataram sama-sama tercekat Yang jelas perempuan yang barusan berteriak bukanlah perempuan yang tadi melemparkan mayat suara pancala Berarti ada dua orang perempuan di tempat itu Dan keduanya sama-sama belum memperlihatkan diri Selagi Raja Mataram mengalihkan pandangan ke arah pemuda berpakaian dan berikat kepala hijau yang tadi menyaru sebagai kesatria panggilan pendekar 212 Wirosa Bleng Tiba-tiba di dalam gelap ada satu bayangan hijau berkelebat sangat cepat Bau harum menebar Sinuhaun Muda merasakan satu tepukan di punggungnya disertai suara perempuan berkata Sinuhaun, cepat tinggalkan tempat ini Sebentar lagi keadaan akan sangat tidak menguntungkan bagimu Sinuhaun Muda yang sedang terkesiap dan juga marah melihat kematian suara pancala tersentak Dewi Ular Pasti dia yang barusan menepuk punggungku Jahanam Aku punya dugaan dia yang membunuh suara pancala Sekarang mengapa dia berbaik-baik terhadapku Perempuan Keparat Aku akan memecahkan kepalamu Jilta terbukti memang kau yang telah membunuh anak buahku itu Sinuhaun Muda menggeram marah dalam hati Lalu dia ingat Perempuan kedua yang tadi berteriak, suaranya seperti suara ratu randang Sinuhaun Muda membatin Walau sebenarnya dia ingin membuktikan dugaan namun tidak menunggu lebih lama lagi Sinuhaun Muda segera berkelebat tinggalkan tempat itu ke arah lenyapnya bayangan perempuan yang tadi menepuk punggungnya Tak lama setelah berada di kaki bukit sebelah selatan, Sinuhaun Muda melihat ada seorang perempuan duduk di atas batu sambil bernyanyi-nganyi perlahan dua rahang Sinuhaun Muda menggembung Sepuluh jari tangan diremas hingga mengeluarkan suara bergemeletakan Benar-benar makhluk Jahanam Habis membunuh masih bisa bernyanyi-nganyi Sinuhaun Muda menyumpah Sekejapan saja dia sudah berada di depan perempuan yang duduk di atas batu Dan ternyata perempuan ini memang Dewi Ular Berpakaian sutra hijau, lengkap dengan mahkota perak di atas kepala Perempuan iblis Sinuhaun Muda langsung mendamprat Orang yang dibentak hentikan nyanyian, berpaling ke arah Sinuhaun Muda lalu tersenyum Dia menunjuk ke langit Malam begini indah Di langit ada rembulan walau setengah lingkaran Rasanya kurang pantas merusak keindahan dan dengan ucapan kotor bentakan kasar Apakah, tutup mulutmu Hardik Sinuhaun Muda Delapan benjolan di kepalanya memancarkan cahaya terang Apa matamu buta tidak melihat bumi mata ram di landa malapetaka Dan aku yang menciptakan malapetaka itu Delapan cahaya merah mulai memancar keluar dari delapan benjolan di kening Di atas batu Dewi Ular kembali mengulung senyum Sinuhaun, kau kelihatan begitu bangga dan merasa hebat karena telah menimbulkan bencana di bumi mata ram Apa yang sesungguhnya kau cari? Hik, hik, sekarang aku melihat kau hendak membunuhku dengan ilmu delapan arwah sesat menembus langit Apa salah ku kurang ajar? Bagaimana perempuan iblis ini tahu nama ilmu yang aku miliki Sinuhaun Muda Menggeram Dalam Hati Sinuhaun, membunuhku tidak ada untungnya bagi dirimu Bukankah aku pernah berucap Kalau kita berdua bisa sating berbagi ilmu atau berbagi cinta Bagaimanapun juga bersahabat adalah jauh lebih baik dari saling bermusuhan Aku tidak tertarik pada ilmu kepandayanmu Kau tidak punya kemampuan apa-apa Buktinya kau tidak sanggup membunuh pemuda bernama Wirosa Bleng itu hari selalu berubah Hari kemarin tidak sama dengan hari ini Hari ini tidak sama dengan hari besok Besok tidak sama dengan Lusa, perempuan setan Mengaku kalau kau yang telah membunuh anak buahku Suara pancala Sinuhaun Muda Menghardi Keras Dewi Ular Dong akan kepala ke langit malam yang diterangi bulan setengah lingkaran lalu berkata Kalau Sinuhaun sudah tahu mengapa mesti bertanya lagi? Lagi pula sebenarnya lelaki itu yang minta dibunuh dan memang harus dibunuh Seharusnya Sinuhaun berterima kasih karena aku telah membunuh seorang musuh dalam selimut Lebih baik Sinuhaun menanyakan bagaimana keraku membunuhnya Sinuhaun Muda tidak dapat lagi menahan amarahnya Kaki kanan menendang ke depan, lima jari kaki memancarkan cahaya merah Berak batu yang diduduki Dewi Ular hancur membentuk keping-keping menyala merah Sosok Dewi Ular sendiri telah lebih dulu melesat ke udara selamatkan diri Perempuan ini pindah berdiri ke atas batu lain Lalu tanpa perdulikan kemarahan Sinuhaun Muda dia tertawa panjang Puas tertawa perempuan ini berkata Di dalam gua di belakang air terjun Hik, hik, hik Sinuhaun, dengar ceritaku Mula-mula suara pancala menanggalkan pakaian yang lekat di tubuhku Seperti ini, Dewi Ular memperagakan dengan membuka baju hijaunya di bagian dada Lalu dia memeluk menghangatkan tubuhku Setelah itu dia membuka pakaiannya pula Lalu dia membuyarkan ilmu penyerap tubuh milik Sinuhaun yang membuat deriku keku tak bisa bergerak Ketika kami bercumbu dia bicara banyak tentang dirimu Perihal dua nyawa kembar yang kau miliki Perihal pantangan Sinuhaun yang tidak boleh bersentuhan dengan emas Ah, aku ingat Itu sebabnya Sinuhaun meminta mahkota emas kepala ular miliku Lalu ditukar dengan mahkota perak bertabur batu permata yang ada di kepalaku saat ini Sayang suara pancala tidak berumur panjang Takdir menentukan dia mati di tanganku Oh bukan, bukan tanganku yang membunuhnya Tapi Nyi Jeneng Inten, ular hitam kepala putih yang ada dalam perutku Apa Sinuhaun sempat melihat puluhan lubang luka bekas patukan ular di tubuh lelaki itu? Hik, hik Sinuhaun, ini dia ular yang membunuh suara pancala Sinuhaun pernah melihat sebelumnya Pada pertemuan kita yang pertama, Dewi Ular menahan nafas sambil perut digembungkan Saat itu juga dari perut yang tersingkap, dari arah pusar melesat keluar seekor ular besar hitam berkepala putih Binatang ini tegakan kepala lalu mendesis panjang Dewi Ular usap-usap kepala binatang itu beberapa kali Setelah mendesis sekali lagi ular hitam kepala putih masuk lenyap ke dalam perut Dewi Ular Walau saat itu boleh dikatakan sosok Dewi Ular sebelah depan tersingkap polos Namun Sinuhaun muda sama sekali tidak menaruh perhatian Yang jadi ingatan serta kekhawatirannya adalah apa yang tadi dikatakan perempuan dari alam roh 800 tahun mendatang itu Terutama perihal suara pancala memberitahu kelemahannya terhadap emas Aku harus segera menemui nyawa kembaranku Sinuhaun merah penghisap arwah Jika orang luar sudah mengetahui perihal tantangan emas itu Aku berdua harus segera menerapkan ilmu penangkal Tapi apakah masih ada waktu untuk meminta bantuan Seng Junjungan dan pergi ke Gunung Mahameru Sinuhaun muda menatap ke arah Dewi Ular Aku harus mengambil keputusan Perempuan iblis ini harus dihabisi sekarang juga Kalau tidak bisa dibunuh aku harus mampu melemparnya kembali ke alam roh asal kedatangannya Sinuhaun Apalah yang ada di menakmu tiba-tiba Dewi Ular berseru Kau hendak membuat tubuhku kaku lagi hingga tidak berdaya? Hik, hik, kau tidak mampu lagi melakukan Suara pancala telah memberitahu kelemahannya Menangkal ilmu murahanmu itu Kalau tidak percaya silahkan mencoba Hik, hik, hik tampang Sinuhaun muda tampak berubah Terlebih ketika dilihatnya Dewi Ular menusukan telunjuk tangan kiri dan kanan di atas pelipis Ini memang adalah salah satu kera menangkal ilmu kesaktian yang dimiliki Sinuhaun muda Dalam keadaan seseorang bersikap seperti itu ilmu kesaktiannya memang tidak akan mampu membuat orang itu menjadi kakutak berdaya Kurang ajar Perempuan iblis ini benar-benar telah mengetahui penangkal ilmu hawa bumi menutup jalan darah mencekwarurat Suara pancala Syukurkah sudah mampus Kalau tidak aku yang akan membongkar otak dalam batok kepalamu Tapi aku tidak mau percaya kalau tidak membuktikan sendiri Bisa saja perempuan celaka ini tahu sedikit lalu membual selangit Sinuhaun muda Gamakaradipal lalu bantingkan kaki kanan Satu getaran hebat menggerus tanah menjalar ke arah sepasang kaki Dewi Ular Namun tinggal dua jengkal hawa aneh itu akan memasuki tubuh Dewi Ular tiba-tiba des Des Hawa sakti berbalik menyerang ke arah Sinuhaun muda Jahanam kurang ajar Perempuan celaka ini ternyata benar menguasai ilmu penangkal Sinuhaun muda memaki keras Tubuhnya terpental ke udara sampai satu tombak Ada hawa aneh membuat pori-pori di sekujur permukaan kulit tubuhnya menguap Celaka ilmu yang dilepaskannya untuk membuat Dewi Ular tak berdaya Dia kini menyerang dirinya sendiri Karenanya begitu melayang turun dia cepat lepaskan dua pukulan tangan kosong ke arah tanah Dua dentuman keras menggelegar Tanah terbongkar membentuk dua lubang besar Sinuhaun muda melayang turun Jejakan kaki di tepi lubang Memang hanya dengan dua pukulan mengandung tenaga dalam tinggi tadi Itulah satu-satunya ker dia bisa menyelamatkan diri dari serangan ilmu miliknya sendiri Ketika Sinuhaun muda berpaling ke arah batu tempat Dewi Ular tadi berdiri dalam keadaan setengah telanjang Ternyata perempuan itu tidak ada lagi di tempat itu Perempuan Iblis Jahanam Apa kau kira aku tidak bisa mengejar kemana kau pergi Sinuhaun muda melompat ke atas batu Dua telapak tangan diletakkan di bekas Dewi Ular menjejakan dua kakinya Mulut komat kamit merapal mantra Lalu dia berteriak keras Arwah menebar racun kelumpuhan Lumpuh Lumpuh bekas injakan kaki Dewi Ular di atas batu yang ditempeli telapak tangan kepulkan asap merah Asap ini kemudian bergulung dan siap melesat di udara ke arah lenyapnya Dewi Ular Jika asap merah sampai menyentuh tubuh yang jadi sasaran Maka kejap itu juga Dewi Ular akan menjadi lumpuh seperti yang dialami orang-orang di bumi Mataram Namun apa yang dilakukan Sinuhaun muda jadi terganggu dan terhenti ketika dari arah kegelapan di sebelah kiri kaki bukit batu tiba-tiba terdengar suara tiupan seruling ditimpali tabuhan tambur yang luar biasa keras hingga Sinuhaun muda merasa kedua liang telinganya seperti hendak pecah meledak Cepat-cepat diakerahkan tenaga dalam Begitu rasa sakit di telinga, hilang Sinuhaun muda segera berkelebat kebalik sebuah batu besar, memandang ke lereng bukit sepasang metle terpentang lebar Tak berkesip, tak percaya apa yang disaksikan Kakek, nenek, mengapa menyiksa diri? Bukannya yang berdua telah tentram di alam arwah? Dewa Batara Agung, saya mohon, suara tambur ditembuh dan suling ditiup semakin menjadi-jadi Namun sampai saat itu Sinuhaun muda masih belum melihat siapa adanya orang-orang yang menembuh tambur dan meniup suling itu Kalau bukan orang-orang berkepandayan tinggi mustahil suara tambur dan tiupan suling bisa seperti hendak membongkar bumi menembus langit Aku punya dugaan Tapi bukankah mereka merasa tidak enak Sinuhaun muda berniat hendak tinggalkan bukit batu hangus? Namun sepasang makhluk yang melayang di lereng bukit menatap dengan pandangan mata menyorotkan amarah Lalu dua makhluk ini secara bergantian menggoyang-goyang dua tangan, jari jemari digerak-gerakan membentuk isyarat atau tanda-tanda yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengetahui Melihat gerakan dua tangan dan sepuluh jari jemari itu Sinuhaun muda jadi berubah tampangnya Muka yang ditumbuhi kumis, janggut dan cambang bawuk meranggas diusap berulang kali Aku harus segera menemui Seng Junjungan Dua orang tua ini agaknya tidak berpihak padaku Yang berdua kalau kalian sampai mencelakai cucumu ini, aku bersumpah bersama nyawa kembarku akan membongkar dan menghancurkan makam kalian Mengapa dulu ketika mati kalian dikubur di tanah, tidak dibakar saja? Sekarang kalian muncul hendak mencelakai diriku Tiga pendekar 212 Wirosa Bleng, hentikan lari dan duduk di atas tumbangan batang kayu Kepala digaruk-garuk lalu memandang ke arah Ratu Randang yang masih berlari berputar-putar Ratu Randang, bagaimana ini? Dari tadi sudah tiga kali kita berputar-putar di sini-sini juga aku tahu Aku tahu jawab Ratu Randang sambil mengusap dagunya yang keringatan Aku rasa sebenarnya kita sudah dekat ke tujuan Bukit batu hangus pasti ada di sekitar sini Tapi ada orang yang menghalangi langkah dan pandangan kita Pasti sinu haun muda sialan itu Ilmunya dan ilmu nyawa kembarannya memang tinggi dan aneh-aneh Itu sebabnya orang-orang pandai di istana tidak berdaya Itu pula sebabnya aku menyusup pura-pura bercinta dengannya agar bisa mengetahui kelemahannya Aku mendengar suara orang-orang berteriak Aduh suara perempuan Sepertinya ada satu kejadian hebat di sekitar sini, berkata Wiro Kita memang tidak bisa melihat mereka, tapi masih mampu mendengar suara Walau sayup-sayup tadi aku mendengar suara Raja Mataram Sesuatu telah terjadi dengan suara pancala Orang itu telah menemui ajal Itu sebabnya tadi aku berteriak Pengkhianat itu memang pantas mati Ilmu kesaktian sinu haun muda membendung perasaan, menghambat penglihatan serta langkah kita Tapi tidak menutup keseluruhan pendengaran Satu hal yang aku yakini, sebenarnya kita sudah berada dekat dengan bukit batu hangus Ratu rundang meneruskan lari satu kali lagi lalu mendudukan diri di atas batang kayu di samping Wiro Sinu haun muda Dia punya ilmu yang disebut langit turun ke bumi Pengaruh ilmu itu membuat kita tidak mengetahui jalan yang ditempuh Itu sebabnya kita hanya berputar-putar di sini Aku bisa membuyarkan kekuatan ilmu itu Tapi aku merasa saat ini sinu haun muda tidak hanya menerapkan ilmu kesaktian itu Agaknya dia juga menerapkan ilmu lain yang kalau aku tidak salah bernama di bumi ada enam kesesatan Di langit ada tujuh kesesatan Dalam air ada delapan kesesatan Panjang amat nama ilmunya Aku jadi keburu pingin kencing mendengarnya kata pendekar 212 pula Lalu dia menambahkan Namanya saja ilmu sesat-sesatan Jelas sesat Padahal kesesatan terbanyak ada dalam diri manusia Bukan cuma enam, tujuh atau delapan Mungkin ribuan raturan yang tertawa mendengar kata-kata seng pendekar Aku pernah memujuk sinu haun untuk memberikan ilmu penyesat itu padaku Ilmu itu lebih hebat dari yang kumiliki Yaitu ilmu bernama seng pencipta berbuat penuh kuasa Ilmu yang tadi bisa menciptakan telaga penyesat itu Tanya Wiro Ratu Randang mengangguk Kau akhirnya berhasil mendapatkan ilmu sesat-sesatan itu dari sinu haun muda Ratu Randang mencibir lalu menggeleng Kalau begitu kau harus mencoba pada sinu haun yang satunya Mereka sama cerdiknya Sinu haun muda menjanjikan ilmu itu baru akan diberikan padaku Asal aku bisa mencari tahu di mana letak kelemahan Sri Maharaja Mataram Merakai kayu wangi Aku berpura-pura akan melakukan apa yang dimintanya Tentu saja aku tidak mau mengkhianati rajaku Sementara itu dalam waktu singkat segala sesuatunya berubah Terutama sejak kau dan dua orang lainnya itu berada di bumi Mataram ini Ku rasa saat berduaan dengan sinu haun muda kau kurang hebat mencumbunya Hingga dia tidak mau memberikan ilmu sesat-sesat itu Menurutku dengan kecantikan dan kebagusan tubuhmu kau bisa membuat dia menyembah kakimu Oh, jadi aku ini cantik dan tubuhku bagus? Hik, hik, hik Rupanya kau memperhatikan juga Hik, hik, hik Aku merasa kau pasti cemburu kalau aku bilang bercumbu dengan sinu haun muda Nanti aku jelaskan siapa yang sebenarnya bercumbu dengan pemuda keparat itu Ketika di telaga kau berteriak pada sinu haun muda Kalau waktu bercinta yang kau berikan padanya bukan tubuhmu tapi tubuh bangkai anjing Bagaimana kejadiannya aku punya ilmu bisa merubah benda hidup atau setengah hidup menyerupai diriku Wiro tertegun lalu cepat-cepat berdiri Dia memperhatikan bagian belakang tubuh Ratu Randang Saat ini, apakah kau ujud beneran atau jejadian tanda tanya bertanya pendekar 212 Ratu Randang tertawa Ada apa kau memperhatikan punggungku? Biasanya lelaki lebih suka memperhatikan dada perempuan Kau terbalik Hik, hik Aku mau tahu apakah punggungmu ada bolongnya atau tidak Di negeriku jika perempuan cantik punggungnya Geroak berarti dia adalah hantu perempuan yang disebut kuntilanak Apakah kau lihat punggungku bolong? Tanya Ratu Randang sambil kedipkan sepasang matanya yang juling bagus Tidak, mungkin belum Jawab Wiro Sambi satu tertawa Mengenai tubuh anjing yang kau berikan pada sinu haun muda Nanti saja aku ceritakan Kata Ratu Randang Aku ingat sesuatu Ketika ditelaga kau lebih dulu mampu melihat sinu haun muda dan suara pancala Katamu kau punya sedikit ilmu Coba kau pergunakan ilmu itu untuk memperhatikan keadaan sekitar sini Siapa tahu kau bisa membuat buyar ilmu sinu haun muda Wiro mengikuti apa yang dikatakan Ratu Randang Tenaga dalam dialirkan ke arah sepasang mata Ilmu menembus pandang diterapkan Namun sampai tiga kali dicoba Dia tidak mampu menembus kegelapan Tidak bisa melihat apa-apa Tidak bisa ku tembus Wiro memberitahu Kalau begitu ya sudah Sekarang ayo duduk lagi di sebelahku Begitu Wiro duduk kembali di atas batang kayu di sampingnya Ratu Randang bertanya Sudah, sekarang katakan tinggal berapa apanya yang tinggal berapa balik bertanya Wiro Ratu Randang menggeser duduknya lebih dekat Tiba-tiba perempuan ini merangkul leher song pendekar Sesaat kemudian cuup Cuup dia sudah mengecup bibir Wiro sampai duk kali Habis mencium Ratu Randang melompat berdiri dan tertawa-tawa geli Tinggal 496 496 kecupan Masih banyak Hik, hik, hik Wiro geleng-geleng kepala Belakang telapak tangan kiri didekatkan ke bibir yang barusan dikecup Hai Awas kau hapus Awas kalau kau usap bekas kecupanku kata Ratu Randang pula Murid sento gendeng garuk-garuk kepala Hanya bisa tertawa cengengesan Aku rasa kau berpura-pura sesat Sebenarnya memang sengaja membawaku ke tempat sunyi ini Maksudmu mau Ratu Randang cubit paha pendekar 212 Tiba-tiba perempuan ini berkata Astaga, eh, ada apa? Mau menciumku lagi tanya Wiro sambil buru-buru menekap mulutnya Tadi kau menyebut-nyebut soal kencing Aku jadi ingat Aku pernah mendengar cerita yang dukun umbutu watu kara Aku rasa yang dukun kini berada di bukit batu hangus dalam keadaan lumpuh Konon ilmu sesat-sesat sinulun muda itu memiliki satu pantangan Kawasan yang dilindungi oleh ilmu tidak boleh sampai terkena air kencing manusia Kalau sampai ada yang kencing ilmu itu akan buyar Hmm, kencing laki-laki atau perempuan tanya Wiro yang mencurigai kalau Ratu Randang hendak mengerjainya Itu tidak aku ketahui Tapi mengapa tidak kau coba saja? Agar kita bisa sampai ke bukit itu Aku khawatir kalau terlambat Bagusnya kau saja yang kencing Kencing perempuan mancurnya lebih lebar dan baunya lebih mantap Kata Wiro pula dengan senyum-senyum Ratu Randang terdiam lalu ikutan tersenyum Kau pasti mau melakukannya Nanti kau mengintip Hus Jangan berpikir seperti itu Ayo kencing saja Aku akan berpaling ke tempat gelap sana Kata Wiro Ratu Randang tampak keragu-ragu Sudah belum tanya Wiro Kau belum membalikan badan Ah Wiro menahan tawa Lalu balikan tubuh Memandang ke arah kegelapan Ratu Randang melangkah mendekati satu pohon besar Sambil menyingsingkan ke atas bagian bawah pakaiannya Betisnya yang putih bagus tersingkap Kencingnya biar banyak ratu di depan pohon besar Ratu Randang berhenti Kencingnya jongkok Jangan berdiri seperti laki-laki Wiro kembali keluarkan ucapan sambil senyum-senyum Tak lama kemudian terdengar langkah Ratu Randang mendekati Wiro berpaling Sudah Wiro bertanya sambil tertawa Banyak kencingnya Mengapa aku tidak mendengar suara merdu Semihurannya Ratu Randang turunkan pakaian yang disinsinkan Dengan wajah cemberut dia gelengkan kepala Aku tidak jadi kencing Wah, kenapa tidak mau saja Tidak mau karena apa aku takut Takut sama apa Takut sama siapa Apa di dekat pohon besar itu banyak semut ranggang Atau ada ular atau mungkin kalah jengking Kau takut diantuk Ratu Randang goyangkan bahu Aku mendengar kabar Di kawasan ini banyak gentayangan mahluk halus Siapa yang berbuatulah yang tidak disenangi bisa celaka Aku khawatir kalau kencing dianggap mengotori tempat kediaman mahluk halus gentayangan Lalu anuku disumbat di pangpet Selaka kalau aku tidak bisa kencing seumur-umur Wiro tercengang mendengar ucapan Ratu Randang namun kemudian tertawa gelak-gelak Jangan tertawa Kau saja yang kencing agar kita bisa segera menemui Raja Mataram Wiro menggeliat, senyum-senyum Aku Maksudku anuku, kenapa anumu? Sebelumnya kau menantang mau memperlihatkan kera kencing di depanku Ayo lakukan sekarang, atau mungkin kau minta aku yang membuka celanamu Begitu tanda tanya Ratu Randang lalu melangkah mendekati Wiro sambil dua tangan diulurkan ke arah pinggang seng pendekar Eh eh, Wiro goyangkan tangan sambil mundur Anu, maksudku bagaimana kalau mahluk halus juga memencek anuku hingga medel dan aku tidak bisa kencing seumur-umur seperti yang tadi kau bilang Ratu Randang mencipir Makhluk halus hanya mengincar perempuan Bukan laki-laki Ayo kencing cepat Aduh, bagaimana ini? Aku mana bisa kencing kalau dipaksa selagi murid sentuh gendeng kebingungan Tiba-tiba terdengar suara orang menabuh tambur dan suara tiupan suling luar biasa keras Tanah bergetar dan kuping mengi yang sakit seperti mau pecah Wiro dan Ratu Randang cepat menutupkan tangan masing-masing ke telinga Ratu, jangan-jangan kau membawaku ke tempat yang salah ada orang testa hajatan di sekitar sini Kalau tidak mengapa ada segala suara tambur dan suling mana mungkin Kalau orang hajatan yang kedengaran pasti suara sinden dan gamelan jawab Ratu Randang Lalu perempuan ini memberi isyarat dengan gerakan tangan agar Wiro jangan bicara dulu Ketika Ratu Randang memandang ke depan, perempuan ini berseru Wiro lihat empat dalam kegelapan malam Ratu Randang dan Wiro dapatkan diri mereka berada di lereng sebuah bukit batu Udara dingin mencucuk jengat, tembus sampai ke tulang, perlahan-lahan mereka mulai mencium bau busuk Memandang berkeliling Ratu Randang berbisik Wiro, apa kataku? Kita sudah berada di bukit batu hangus Ada satu kekuatan yang membuyarkan isirapan sinuun muda Lihat ke sana, Wiro menatap ke arah yang ditunjuk Ratu Randang Samar-samar dia melihat bagian lereng yang lain dari bukit di mana mereka berada Dalam gelap tampak ratusan orang berkaparan Di samping sebuah batu besar di mana tergeletak sosok manusia berdiri seorang lelaki Di tanah di sampingnya berbaring seekor anjin betina yang tubuhnya tampak hangus kemerahan Lidah terjulur basah oleh lelahan darah Lelaki tadi berulang kali membungkuk mengusap kepala anjin betina Semakin keras suara tambur dan suling, semakin jelas terlihat pemandangan di lereng bukit Sepertinya kekuatan hentakan suara tambur dan tiupan suling itulah yang mengendurkan kekuatan ilmu sinuun muda yang membungkus kawasan bukit batu hangus Wiro kerahkan ilmu menembus pandang Memperhatikan ke arah batu besar Ratu, aku mengenali orang yang terkapar di atas batu Seperti yang kau teriaki tadi dia memang suara pancala Lelaki gagah tapi kelihatan letih yang berdiri di samping batu Siapakah di adia rakai kayu wangi, Sri Maharaja Mataram Yang maha kuasa melindungi hingga raja tidak terserang ilmu jahat Dua sinuun yang melumpuhkan Seperti yang lain-lain aku lihat ada empat benjolan merah di kening raja Tadinya ada delapan benjolan Itu perbuatan keji sinuun muda dan sinuun merah Aku pernah menerangkan padamu Beberapa waktu lalu ada satu kejadian hebat Atas kehendak para dewa delapan benjolan berkurang menjadi empat Peristiwa yang dimaksudkan Ratu Randang adalah kejadian Sewaktu Sri Maharaja Mataram menolong anjing betina peruju Dan Sri Padmi Kamaswari melahirkan anaknya Atas budi kebajikan Seng Raja yang luar biasa besar itu Sri Padmi Kamaswari dengan pertolongan yang maha kuasa Berhasil menghancurkan empat dari delapan benjolan merah yang ada di kening mereka Bakal serial sebelumnya berjudul roh jemputan Ratusan orang yang berkaparan di bukit sana Mereka lumpuh semua Orang-orang tua, anak-anak Sungguh mengerikan Aku tidak tega melihat mereka Selain lumpuh mereka diserang demam panas Kelaparan, pasti juga kehasan Lalu hawa dingin di kala malam seperti ini dan panas terik di waktu siang Jika tidak ada pertolongan, begitu siang datang akan banyak yang menemui ajal Wiro merabat engkutnya yang mendadak terasa dingin Seumur hidup baru kali ini aku melihat kejadian seperti ini Aku tidak habis pikir mengapa ada orang-orang jahat yang tega berbuat sekejam dan sekeji ini Apa yang mereka inginkan setelah melihat beberapa kejadian Walau aku tidak berhasil mencari tahu dari sinuhun muda Aku hanya punya satu dugaan Sinuhun muda dan nyawa kembarnya sinuhun merah penghisap arwah menginginkan tahta kerajaan Dia ingin berkuasa dan menjadi raja Kalau cuma tahta dan kekuasaan mengapa sampai menyemsarakan seluruh rakyat Mataram? Mengapa tidak berlaku jantan? Melakukan perang atau bertarung satu lawan satu Wiro Kau berpikir menurut asal alamu 800 tahun mendatang Orang-orang di sini berpikir 800 tahun terbelakang Mereka lebih mengandalkan ilmu kesaktian hitam daripada kejantanan Wiro hanya bisa mengangguk perlahan lalu bertanya Siapa sebenarnya dua sinuhun bernyawa kembar itu Itulah yang sampai saat ini menjadi satu teka teki besar Namun cepat atau lambat kami orang-orang kerajaan akan mengetahui siapa adanya mereka Wiro memandang ke arah timur bukit batu hangus Aku melihat seorang anak perempuan Berjalan di antara sekelompok orang tua dan anak-anak yang terbujur di depan cegukan batu bukit Ada seekor anjing kecil mengikuti kemana dia pergi Astaga! Niga teri! Anak itu yang datang bersamaku Aku tidak melihat ke guruku yang sintogeneng Mungkin dia juga berada di sini Aku meragukan kalau gurumu ada di sini Menyahuti Ratu Randang Wiro merabah batu putih segitiga yang ada di balik dada pakaiannya Ratu, saatnya kita segera menemui Raja Bukankah aku harus memperlihatkan batu segitiga putih pada beliau Lalu seperti yang pernah diterangkan oleh suara pancala sewaktu datang ke alam asalku Raja akan bicara denganku melalui anak perempuan bernama Nigatri itu Kata Wiro pula Kita akan segera menemui Raja Tapi aku ingin kau lebih dulu melihat sesuatu Jawab Ratu Randang Lalu dia menunjuk ke arah selatan Perempuan di dalam gelap sana Lelaki yang bicara membentak-bentak di hadapannya Dewi Ular dan Sinuhaun Muda benar sekali Lihat, mereka berkelahi Sinuhaun Muda agaknya marah besar atas kematian suara pancala Aku mendengar teriakan Dewi Ular Mungkin sewaktu melempar mayat lelaki itu Berarti Sinuhaun tahu kalau Dewi Ular yang telah membunuh anak buahnya Dari tempatnya berada Wiro dan Ratu Randang melihat bagaimana Dewi Ular akhirnya berkelebat pergi Sinuhaun Muda hendak mengejar tapi tidak jadi Dia sembunyi di balik batu besar Menatap ke atas bukit Aku lihat tampang Sinuhaun Muda seperti ketakutan Wiro memberitahu Ratu Randang Apalah yang dilihatnya suara tambur dan suling agaknya mempengaruhi manusia Jahanam itu Ada sesuatu yang lain Menyahuti Ratu Randang Lalu dia memegang bahu pendekar 212 dan berkata Lihat ke lereng, bukit sebelah kanan Wiro alihkan pandangan ke arah yang dikatakan Ratu Randang Di lereng bukit tampak satu pemandangan menakjubkan bercampur aneh Seorang lelaki gemuk pendek bermuka bopeng berjalan mendaki bukit Di tangan kiri orang ini memegang sebuah tambur Tangan kanan memukul tambur tiada henti dalam mirama yang teratur Suara tambur yang dipukul bukan saja membahana di udara malam Tapi menggetarkan lereng bukit batu hangus Semua orang yang ada di atas bukit termasuk Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sama palingkan kepala dan bertanya-tanya dalam hati Ada apa? Apa yang terjadi? Mereka semua tengah menunggu kedatangan kesatria panggilan Yang katanya akan menolong menyelamatkan Raja dan rakyat Mataram Kenapa kini yang muncul suara tambur? Rasa heran itu masih belum berakhir Di belakang si gemuk pendek bopeng yang memukul tambur berjalan Mengikuti seorang lelaki berbadan tinggi kurus Wajah penuh dengan bintik-bintik putih Dia memegang suling dan meniup suling begitu asik dengan mati sesekali terpejam-pejam Suara suling yang ditiup melengking keras di udara malam yang dingin Mencucuk ke bumi dan menggetar bukit batu Semua orang yang ada di bukit batu untuk beberapa lama terpaksa menekap telinga masing-masing Untung saja tangan mereka bebas dari kelumpuhan Kalau tidak berarti akan bertambah pula penderitaan orang-orang itu Namun belasan orang yang tidak tahan oleh hebatnya suara tambur dan suling merasakan kepala mereka pening Lalu satu demi satu mereka terbaring jatuh dalam keadaan setengah sadar Siapakah adanya dua orang aneh itu? Seperti diceritakan dalam serial Mimba Purana Satria Lonceng Dewa Baka Perawan Sumur Apti Arwah Candi Miring Pangeran Bunga Bangkai Dewi Tangan Jarangkong dan seterusnya Karangan Bastian Tito Kedua orang ini dikenal dengan name si Tambur Bopeng dan si Suling Buri Walau mereka sebenarnya adalah orang-orang berkepandaian tinggi namun berpenampilan lugu pulos Terkadang lucu dan sesekali bisa konyol mencengkelkan orang Hebatnya di depan si Tambur Bopeng dan si Suling Buri Saat itu di udara malam yang dingin Tampak seorang kakek dan seorang nenek yang sama-sama mengenakan pakaian selempang kain putih Mereka melangkah melayang seolah mengikuti alun suara Tambur dan Suling Rambut putih disanggul di atas kepala Si Tambur Bopeng dan si Suling Buri di sebelah belakang bertindak seperti dua orang pengiring Di satu tempat hanya beberapa tombak dari beradanya Raja Mataramrakai kayu wangi Jiukakek nenek berhenti berjalan tapi tubuh masih tetap mengambang di udara malam Sepasang mate menatap menyorotkan amarah ke lereng bukit sebelah bawah tempat si noon muda mengintai di balik batu Bergantian sepasang kakek nenek aneh ini menggerakkan tangan Membuat isyarat bahasa yang hanya dimengerti oleh orang yang mengetahui Walau si noon muda tidak mengetahui isyarat apa yang dimaksudkan oleh sepasang kakek nenek yang dipanggilnya Namun dia maklum kalau keduanya tengah melontarkan hawa amarah besar Karenanya setelah menyumpah-nyumpah sendiri si noon muda tinggalkan tempat itu Memutuskan untuk menemui nyawa kembarannya yaitu si noon merah penghisap arwah Sesaat setelah si noon muda meninggalkan bukit batu hangus Sri Maharaja Mataram menjadi terkesiap ketika sepasang kakek nenek berselempang kain putih yang masih melayang di udara Memalingkan yurt ke arahnya lalu sama-sama membungkuk memberikan penghormatan Sementara itu si tambur bopeng hentikan menambuh tambur dan si suling buik turunkan suling yang ditilp Rakai kayu wangi segera pula membungkuk membalas penghormatan orang Raja Mataram berusaha mendekat namun gerakannya seperti terhalang tembok yang tidak kelihatan Akhirnya Raja menyapa dari tempatnya berdiri Orang tua berdua, saya yakin kedatangan kalian merupakan rahmat para dewa atas diri saya dan rakyat Mataram Kalau saya boleh tahu siapakah gerangan orang tua berdua adanya atas pertanyaan Raja, kakek berselempang kain putih segera gerakan dua tangan dan jari-jarinya Setelah itu nenek di sebelahnya bergantian melakukan hal yang sama Melihat hat ini semua orang yang ada di situ termasuk Raja Mataram segera maklum Kalau sepasang kakek nenek itu tidak bisa bicara alias bisu Raja mendekati beberapa orang tokoh istana Bicara dengan garung parawata lalu panglima pasukan kerajaan ini berseru menanyakan siapa di antara semua orang yang ada di Bukit Batu Hangus tahu bahasa tangan dan isyarat orang bisu Tidak ada seorang pun yang menjawab Yang mulia, kita harus mencari seorang bisu Hanya orang bisu mau gagu yang tahu bahasa isyarat tangan itu Berkata Soka Kandawa sambil batuk-batuk Orang tua ini dialah salah seorang tokoh istana yang dikenal dengan gelaran tabib sakti 10 jari dewa yang seperti semua orang yang ada di situ berada dalam keadaan lumpuh serta menderita demam panas Tidak mungkin kita menemukan orang bisu dalam keadaan seperti ini Jawab Raja Mataram Yang dukun umbut Watukura setengah berbisik berkata pada Raja Mataram Yang mulia, saya menduga dua kakek nenek itu bukan dari alam kita Mereka datang dari alam arwah, alam roh Lihat, sampai saat ini dua kaki mereka tidak menginjak tanah atau batu bukit Lima rakai kayu wangi di ahlo kepala terperangah menyadari kebenaran ucapan yang dukun Saya sependapat dengan yang dukun Mereka tidak mungkin muncul begitu saja Ini semua pasti kehendak para dewa yang hendak menyelamatkan Mataram Ucap Raja Mataram Lalu dia mengangkat tangan ke arah dua kakek nenek Orang tua berdua, saya tahu kalian datang dengan membawa maksud baik Hendak menyampaikan sesuatu yang baik Namun sayang sekali antara kita tidak bisa bertutur kata Bahasa gerakan tangan orang tua berdua tidak kami ketahui artinya Kami mohon maaf Kami mohon petunjuk bagaimana caranya Belum habis Raja berucap tiba-tiba si nenek berselempang kain putih Membalikan tubuh dan meluruskan jari telunjuk tangan kanannya ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Ditunjuk begitu rupa Wiro yang baru saja datang bersama Ratu Randang Tentu saja terkejut Sementara Raja dan semua orang yang ada di Bukit Batu Hangus bertanya-tanya Siapakah pemuda berambut panjang di samping Ratu Randang Dari atas Bukit Migatri berlari mendatangi Wiro sambil berseru Kakak Raja dan orang-orang yang ada di Bukit Batu Hangus Segera maklum kalau pemuda yang datang bersama Ratu Randang adalah pendekar 212 Wiro Sableng Yang mereka sebut sebagai kesatria panggilan Walau dalam keadaan lemah dan sakit hampir semua orang bersorak dirang Banyak pula yang menampungkan tangan mengucapkan doa terima kasih pada Yang Maha Kuasa Harapan mereka atas datangnya pertolongan sungguh sangat besar Saat itu Sri Maha Raja Mataram ingin segera menemui Seng Pendekar Namun Raja merasa tidak enak kalau meninggalkan kedua orang tua dari alam arwah itu begitu saja Apalagi saat itu si nenek tengah menunjuk-nunjuk ke arah Wiro Sekali menunjuk dia usapkan tangan ke kening Tangan dikeperatkan lalu menunjuk lagi dan mengusap lagi, mengeperat lagi Melihat ini Wiro sendiri jadi ikut-ikutan mengusap keningnya sambil berpikir-pikir apa yang dimaksud si nenek Aku ditunjuk-tunjuk Memangnya ada apa di jidatku, pikir Wiro Ketika Nigatri berdiri di hadapannya Wiro mengusap kepala anak perempuan ini Di belakang Nigatri, anjing jantan kecil yang selalu mengikuti anak perempuan ini, tidak berhenti menyala Nigatri mendukung binatang ini, membelai tengkuknya agar tidak menyalak lagi Namun anak anjing ini hanya dianggan tenang sebentar lalu kembali menyalak Wiro, anak anjing terus menyalak ada pertanda yang tidak baik, bisik ratu randang Pendekar 212 maklum dan anggukan kepala Kita harus waspada Awasi semua orang yang ada di sini termasuk pemukul tambur dan meniup suling Juga kakek nenek aneh itu, Wiro lalu bertanya pada Nigatri Kau baik-baik saja Nigatri si anak perempuan mengangguk Lalu dia menunjuk ke arah nenek berjubah biru, bermuka bundar tak memiliki alis yang duduk di tanah, tersandar pada sebuah batu Nenek ini bukan lain adalah Rauh Kalidati Nenek itu yang telah menyelamatkan Gatri ketika ada orang jahat hendak menculik Gatri, si anak perempuan memberitahu Wiro hendak bertanya perihal gurunya, Eyang Sinto Gendeng Namun Nigatri mendahului berkata kakak, sewaktu tadi ada orang bertanya siapa yang tahu bahasa gerak tangan isyarat orang bisu Sebenarnya Nigatri mau menjawab kalau Nigatri tahu sedikit bahasa orang bisu Dulu Nigatri punya teman anak lelaki gagu Kalau bicara dia memakai bahasa gerakan tangan, mendengar ucapan Nigatri ratu randang berkata Kalau begitu lekas kita menemui raja, aku akan beritahu kalau kau mengerti bahasa gerakan tangan orang bisu Nanti kau bisa bicara dalam bahasa isyarat langsung pada sepasang kakek nenek itu, ratu randang cepat pegang lengan Nigatri Namun Wiro berkata, Gatri, kau tadi melihat nenek yang melayang itu menunjuk-nunjuk ke arahku Lalu dia membuat gerakan tangan mengusap kening dan mengepret beberapa kali Kau tahu apa yang dikatakannya, kalau tidak salah Gatri mengira, nenek itu hendak memberitahu bahwa kakak, belum sempat Nigatri menyelesaikan ucapan Tiba-tiba terjadi dua hal hebat Yang pertama dari lereng bukit sebelah selatan muncul getaran aneh Ketika dengan cepat geletaran menyentuh tubuh Nigatri, tak ampun lagi anak ini langsung terhuyung dan rubuh di atas bebatuan Wajah pucat, metenyalang tapi pandangan kosong Hal kedua sebelum tubuh Nigatri jatuh menyentuh bebatuan, dari langit kelam berkelebat selarik sinar hijau Sinar menyapu bagian alas kepala Nigatri Saat itu juga tubuh Nigatri yang berada dalam keadaan kaku tak bisa bergerak tak bisa bersuara Kini seolah berubah menjadi batu, kulit berubah ke hijau-hijauan Anjing kecil yang ada dalam gendongannya meraung keras lalu melompat Turun ke tanah dan berlari berputar-putar mengelilingi sosok Nigatri Celaka Apalah yang terjadi? Nigatri Wiro berteriak Raja Mataram cepat mendatangi Namun saat itu anjing betina yang cedera berat perujudan dari Seripatmi Kamaswari berteriak Tahan! Jangan sentuh tubuh anak itu sebelum memiliki benda penangkal Dia terkena ilmu pembungkam tubuh yang dilepas sinuhurn muda Yang mulia cepat tanggalkan kalung emas di leher saya Patahkan jadi dua Yang pertama yang mulia simpan di saku pakaian Patahan kedua berikan pada pemuda berambut gondrong yang barusan datang bersama Ratu Randang Sri Maharaja Mataram terkesiap Ratu Randang tercengang Anjing betina telah membuka rahasia penangkal atau kelemahan sinuhurn muda Wiro sendiri delikan matu dan dekat hendak memegang tubuh Nigatri Namun begitu tangan diulurkan hendak menyentuh Nigatri Tiba-tiba dari tubuh anak perempuan itu melesat keluar selarik sinar merah Menyambar ke arah pendekar 212 Wiro kertakan rahang Melompat mundur sambil lepaskan pukulan kincir padi berputar Sambaran sinar merah yang menyerang dalam bentuk garis lurus bukan saja berhasil ditahan Namun kemudian dibuntah bergelung membentuk lingkaran berputar seperti kincir padi Begitu Wiro pukulkan tangannya ke bawah maka ujung lingkaran merah ikut menghunjam ke tanah Amblas masuk ke dalam celah-celah batu bukit dan buum Satu letusan keras menggelegar Sebagian batu-batu besar yang ada di tempat itu hancur berkeping-keping Wiro sendiri jatuh terduduk di tanah Mukanya tampak pucat Tubuh bergetar tergontai-gontai Lengan baju sebelah kanan dikobari api Ratu Randang berteriak Dengan cepat perempuan ini pergunakan kedua tangannya untuk memadamkan api Wiro tanda seru aku tak apa-apa Berkata pendekar 212 sambil berdiri Tapi keningnya mengeringi tanda dia tengah menahan sakit Ratu Randang yang masih khawatir robek salah satu bagian lengan baju yang terbakar Di balik robekan tampak kulit lengan mengelupas ke hitam-hitaman Sinuhun muda Tadi aku lihat dia sudah pergi Pasti makhluk jahannam itu kembali lagi Dia menyerang anak perempuan itu dengan ilmu pembungkam hawa bumi menutup jalan darah mencikak urat Selaka aku tidak mampu memusnahkan ilmu itu Tapi, Nigatri tidak hanya diserang ilmu sinuhun muda Ada ilmu lain yang tadi memancarkan cahaya kehijauan menyerang anak itu hingga tubuhnya berubah sekeras batu berkata Ratu Randang Aku tahu, jawab Wiro Dia menatap ke arah Nigatri Wiro lebih mengkhawatirkan anak perempuan itu dari dirinya sendiri Di tanah tempat tubuhnya terkapar anjing bertina peruju dan seripat Mekameswari kembali berteriak Yang mulia Cepat tanggalkan kalung di leher saya kali ini Tidak menunggu lebih lama Raja Matara merakai kayu wangi segera mendatangi Membuka kalung emas besar yang melingkar di leher anjing bertina Lalu keraak Kalung emas yang berbentuk lempengan cukup tebal itu patah dua Raja Matara menyimpan satu patahan di dalam saku celananya Patahan yang lain diberikan kepada Wiro Begitu Wiro memegang patahan kalung emas saat itu juga cedera di lengan kanannya pupus lenyap Sesaat setelah kalung emas besar tanggal dari lehernya tiba-tiba anjing bertina yang tergeletak di tanah meraung perlahan Kepala diangkat, sepasang mace menatap ke arah Raja Matara melalu jatuh terkulai Secara aneh tubuh anjing bertina ini berubah jadi kepulan asap lalu lenyap dari pemandangan Seri Patni Kamaswari Raja berseru Dia mengusap kepala binatang itu namun si anjing bertina sudah tidak bernafas lagi Anjing kecil tahu kalau ibunya sudah mati menyalak panjang berhibah-hibah lalu menjelapi tanah bekas tubuh induknya tadi tergeletak Wiro cepat menggendong tubuh nigatri, dibaringkan di atas sebuah batu rata Raja Mataram keluarkan potongan kalung yang ada padanya Benda itu kemudian diusapkan di tubuh nigatri, mulai dari kepala, kening, wajah terus turun ke dada dan sampai ke ujung kaki Melihat hal ini Wiro keluarkan pula patahan kalung emas yang ada padanya dan melakukan hal yang sama Des, des, des asap merah mengepul keluar dari delapan bagian tubuh nigatri namun anak perempuan ini tetap dalam keadaan diam kaku tidak bergerak tidak bersuara Ilmu sinu haun muda sudah musnah, bisik ratu randang pada Wiro Ilmu sattunya masih membungkam anak perempuan itu Siapa gerangan yang telah menyerangnya, tiba-tiba suara tambur dan tiupan suling kembali terdengar di bukit batu hangus Si tambur bopeng dan si suling burik mulai berjalan menuruni lareng bukit Sepasang kakek nenek ikut pula bergerak Seperti tadi keduanya melangkah melayang dalam udara malam yang dingin Si nenek kembali menunjuk-nunjuk ke arah Wiro Usapkan tangan kanan di atas kening lalu dikeperatkan Di samping si nenek, kakek arwah bisu berulang kali menggerakkan tangan dari pinggang ke atas seperti gerakan orang mencabut senjata yang tersisip di pinggang Lalu kakek ini menunjuk-nunjuk ke arah si tambur bopeng dan si suling burik Wiro cepat mengejar Dia menghampiri si gemuk pendek si tambur bopeng Sababat Nenek alam arwah itu berulang kali menunjuk ke arahku Mengusap kening lalu tangan dikibaskan Jika kau tau apa arti tanda gerakan tangan yang dilakukan nenek itu harap kau mau mengatakan Tem, tem, tem si tambur bopeng lalu membuka mulut Aku si tambur bopeng Bersama temanku si suling burik kami hanya berlaku sebagai pengantar Kami tidak tau apa arti gerakan tangan Kalian mau memberitahu siapa adanya dua kakek nenek itu Wiro bertanya Sepasang arwah bisu berkata si tambur bopeng Sepasang arwah bisu menirukan temannya si suling burik Kalian membawa sepasang arwah bisu dari mana, mau diantar dipulangkan kemana? Kalau kami ingin menemui mereka harus mencari di mana ratu randang kini yang mengajukan pertanyaan Si tambur bopeng dan si suling burik hentikan langkah sebentar Keduanya memandang pada ratu randang Lalu kedip-kedipkan mata Cantik sekali Cantik sekali Ha, ha, ha si tambur bopeng lalu kembali tabuh tamburnya dan mulai melangkah lagi menuruni lareng bukit Dadanya bagus Dadanya montok Aku bisa melihat celah putihnya Ha, ha, ha si suling burik ini yang bicara lalu tertawa gelak-gelak Matanya jeling bagus Sungguh mempesona si tambur bopeng kembali keluarkan ucapan Bukan mempesona Tapi menggairahkan menyahuti si suling burik Lalu kedua orang aneh ini tertawa gelak-gelak Sialan maki ratu randang Kalian belum menjawab pertanyaanku memaki saja suaranya begitu merdu Apalagi merayu Ha, ha, ha si tambur bopeng berucap lalu pukul tamburnya Tem, tem, tem si suling burik tiup sulingnya kencang-kencang hingga wiro dan ratu randang terpaksa hentikan langkah dan tekap telinga musing-masing Ha, jangan pergi Jawab dulu pertanyaanku Di mana kami bisa menemui sepasang arwah berisu Kami butuh keterangannya alam arwah begitu luas Datang dan pergi sulit diketuhawi Sepasang arwah di sulat sana dua buah jarum di tengah padang pasir Bagaimana kami bisa tahu? Bagaimana kami bisa menjawab kalau begitu kalian saja memberi tahu di mana kami bisa menemui kalian ratu randang masih berusaha? Tem, tem, tem si tambur bopeng lalu menjawab Kami dua sahabat yang tidak punya junterungan berarti tidak punya rumah kediaman Kalau mau mencari kami di mana banyak mayat di situ kami biasa berkeliaran Dunia mayat sejuk dan rukun tenteram tidak seperti dunia manusia yang selalu hidup dalam pertengkaran dan permusuhan, keserakahan, iri dingki, sombong dan kebencian serta kejahatan penuh tipu Muslihat Wiro dan ratu randang sating berpandangan mendengar ucapan kedua orang itu Ratu randang pegang tangan Wiro Sudah, tidak perlu diikuti lagi Percuma saja Hidup di bumi mataram tapi tidak mau menolong Sudah buruk rupa bertingkah pula Oh Allah Kita dibilang buruk rupa Berarti kita ini orang-orang jelek ya si suling burik berkata Kasihan kita berdua Ha, ha, ha si tambur bopeng menyahuti lalu tertawa mengekeh Ratu, kau tabu siapa sebenarnya dua kakek nenek dari alam arwah tadi itu ratu randang menggeleng Kita akan tanyakan pada para tokoh di Bukit Batu Hangus Mungkin di antara mereka ada yang bisa memberi jawaban Aku sempat melihat wajah si noon muda yang ketakutan ketika menatap ke arah sepasang kakek nenek Aku juga memperhatikan Jawab peratur randang Kita harus menolong nih Gateri Kalau anak itu bisa disadarkan pasti tidak akan memberi tahu apa arti semua gerak tangan sepasang arwah di su Baru saja Wiro selesai berkata tiba-tiba di lareng bukit sebelah kanan terdengar suara tawa cepikikan Tidak ada yang mampu menolong anak perempuan itu Kecuali si noon merah penghisap arwah Kepadanya semua orang di muka bumi mataram ini harus tunduk Dewi Ular Tanda seru bisik ratu randang Bukan, bukan Dewi Ular Jawab pendekar 212 Wiro Sableng Enam begitu pandangan mata pendekar 212 Wiro Sableng Membentur sosok tinggi kurus sitang yang kepalanya ditancapi empat tusuk kondeperak Dia langsung berteriak Nek, Eyang Sinto Sinto Gendeng berdiri di atas sebuah batu besar, berkacak pinggang Wajah yang hanya ditutup di kulit tipis dan sorotan matel, tampak galak Mendadak sang murid tersentah heran ketika lebih memperhatikan ternyata Eyang Sinto Gendeng muncul dengan beberapa keanehan Di kening nenek kelihatan ada delapan benjolan merah Lalu tidak tampak tongkat kayu butut yang selalu dibawa kemana-mana Keanehan ketiga Wiro tidak mencium bau pesing Malah kini dia mencium bau harum begitu santar keluar dari tubuh dan pakaian sang guru Nek ratu randang mendekati pendekar 212 lalu berbisik Aku dengar kau menyebut memanggil nenek Nenek siapa nenek guruku? Eyang Sinto Gendeng Dia berdiri di atas batu sana Bukankah aku pernah bercerita ketika dalam kebuni mataram aku ditemani guruku dan anak perempuan bernama Nigatri Ratu randang kerenyitkan kening Metu jelingnya menatap ke arah batu besar di seberang sana Mata diusap beberapa kali lalu sambil geleng kepala perempuan ini berkata Aku belum buta yang berdiri di atas batu besar itu bukan seorang nenek Tapi seorang gadis Di kepalanya memang ada empat tusuk konde perak Ngeri juga karena tusuk konde itu sepertinya ditancap Gadis ini berkulit hitam manis Wajahnya memang cantik tapi dendanannya seronok Pupur tebal, alis matu mencong dan bibir berselomotan cairan warna merah ratu Kau jangan bergurau Aku juga tidak buta Aku sudah bilang guruku seorang nenek-nenek jelek seram Dan saat ini sosoknya aku lihat berdiri di atas batu sana Cuma satu kelainan yang aku lihat pada dirinya Biasanya tubuh dan pakaiannya bau pesing Kini dia wangi sekali Aku juga mencium bau wangi itu menyahuti ratu randang Kau ingat sewaktu aku bersama si Katai Jambalungu alias Raja Dukun batu berlumut bertemu dirimu pertama kali di tepi telaga? Waktu itu Raja Dukun mengatakan tidak ada nenek-nenek muncul di bumi Mataram Yang ada seorang gadis cantik berkulit hitam manis yang tubuh serta pakaiannya harum selangit Di kepalanya ada empat tusuk kundai Nah, gadis di atas batu itulah orangnya Wiro menggaru kepala Mulut melongo Bagaimana ini? Tidak mungkin Mana mungkin aku punya guru seorang gadis yang mungkin sausi aku Aku melihat nenek-nenek kau melihat gadis Ada yang tidak beres Ada yang tidak nyambung Lalu mengapa ada delapan benjolan aneh di kepalanya? Wiro, aku punya dugaan siapapun perempuan yang berdiri di atas batu Dia sudah berada di bawah kekuasaan sinuun merah penghisap arwah Delapan benjolan itu tanda yang tidak bisa disangsikan lagi Jangan-jangan gurumu sudah kena disirap benaknya dengan ilmu yang disebut delapan jalur arwah Pencuci otak celaka guruku Celaka ayang Sinto gendeng Ayang Sinto gendeng tanda tanya Itu berarti Sinto gila atau Sinting Hik, hik, nama aneh Setau kabar yang aku dengar dia mengaku bernama Sinto ini Itu nama aslinya, jawab Wiro Sementara itu semua orang yang ada di bukit batu hangus termasuk Raja Mataram bertanya-tanya siapa gerangan adanya gadis cantik berdan dan celemongan yang berdiri di atas batu Kelihatannya gadis itu mengenal kesatria panggilan Wiro Sableng Namun sikapnya jelas kurang bersahabat Selagi Wiro kebingungan tiba-tiba terdengar bentakan Anak Stan Lekas datang ke sini Siapa perempuan di sampingmu? Rupanya kau sudah punya kekasih baru di negeri ini? Dasar pemuda Mace Bong Sang Wiro Kau dengar gadis di atas batu itu bicara padamu Mengapa kau dipanggilnya dengan sebutan anak setan? Kau juga disebut pemuda Mace Bong Sang Aku dikatakannya kekasih baru mu aku sih mau-mau dan senang saja Hik, hik, hik ratu randang tertawa cekikikan Anak Stan Apa telingamu Tuli tidak mendengar aku menyuruhmu datang ke sini Wiro Kalau gadis di atas batu memang gurumu Sebaiknya kau lekas mendatangi Jangan perdulikan perbedaan penglihatanmu dengan apa yang aku lihat Mulut gadis itu seperti ember Kita berdua bisa dibikin malu mendengar ucapan ratu randang Wiro akhirnya beranjak Namun sebelum melompat ke atas batu di mana gurunya berdiri diam-diam Wiro selipkan batu segitiga pipih Ratu, kalau terjadi apa-apa dengan diriku Berikan batu itu pada raja Ratu randang jadi merasa tidak enak Batu cepat-cepat dimasukkan ke balik pakaian Wiro melompat ke atas batu besar Berdiri di samping sang guru Sambil membungkuk Wiro menyapa Nek, aku sudah di sini Anu, bajumu baru, bagus Nek Kau dapat dari mana? Bau tubuh dan pakaianmu harum sekali Nek Seperti wangi bidadari turun dari kahyangan Aku, Sintol gendeng delikan mata Apa? Semua orang memanggil aku anak gadis cantik Kau menyebut aku Nenek Kau mau memberi malu diriku Dasar murid kurang ajar Plaak satu tamparan melanda keras pipi Wiro Hingga sudut njibirnya luka berdarah Semua orang yang menyaksikan terutama raturan Yang tentu saja jadi terkejut Sambil usap darah di pinggir mulut Sementara telinganya masih berdenging Saking kerasnya tamparan Wiro bertanya Nek, eh eh yang Sintol Kenapa kau jadi galak begini? Aku melihat ada delapan benjolan di keningmu Aku khawatir, dia mihardi Sintol gendeng Mau delapan mau seratus benjolan di keningku bukan urusanmu Sinuhun merah penghisap darah telah memberi ilmu kesaktian padaku Dan aku tahu kau menempatkan dirimu sebagai musuh sinuhun merah penghisap darah Kau bersekutu dengan Raja Mataram, eh yang sewaktu kita masih berada di alam delapan ratus tahun mendatang Kau sudah tahu kalau kita datang ke sini memang untuk menolong serta membela Raja dan rakyat Mataram Aku heran kalau eh yang tiba-tiba berubah Apa yang terjadi dengan diri eh yang Sintol gendeng Yang di mata Wiro wujudnya tetap terlihat seperti nenek Tiba-tiba ulurkan tangan jambak rambut gondrong seng burit Anakstan Kau dengar baik-baik yang pantas dibela adalah sinuhun merah penghisap arwah Bukan Raja Mataram Kau dengar hardikan keras Sintol gendeng terdengar oleh semua orang yang ada di bukit batu hangus Membuat mereka jadi terkejut Eh yang, makhluk yang namanya sinuhun penghisap arwah justru biar racun semua malapetaka di negeri ini Dia pasti telah menyirapmu dengan ilmu hitam Otakmu sudah dicuci Eh yang harus segera sadar Sintol gendeng tertawa panjang Kau dari dulu memang anak badung Tidak mau mendengar apa yang aku bilang Sekarang mewakili sinuhun marah penghisap arwah sebaiknya otakmu Aku cuci juga habis berkata begitu Sintol gendeng arahkan keningnya ke kepala seng burit Delapan benjolan merah pancarkan cahaya terang Delapan jalur arwah pencuci otak ratu randang berteriak begitu menyadari serangan ilmu apa yang hendak dilancarkan Sintol gendeng terhadap Wiro Wiro Lekas melompat dari atas batu Selamatkan dirimu teriak ratu randang Sementara itu di telinga Sintol gendeng tiba-tiba mengiang suara memperingatkan Sintol ni Jangankah serang pemuda itu Dia membekal lemas pantangan namun terlambat Wiro terlambat melompat selamatkan diri Sintol gendeng terlambat mendengar suara ngiangan Delapan benjolan merah telah keburu menyemburkan delapan larik sinar merah yang langsung menyambar ke arah kening pendekar Dua ratus dua belas tujuh dari balik pakaian di bagian mana Wiro menyimpan sebagian patahan kalung emas yang diberikan seripat Sintol ni kameswari meneru sinar kuning bergemerlap yang dengan cepat membungkus seluruh kepala seng pendekar Dari bagian bawah dada di atas perut memancar cahaya putih menyilaukan itulah cahaya hawa sakti yang keluar dari senjata sakti mandraguna kapak maut nagwageni Dua ratus dua belas Bela ar delapan larik cahaya merah menghantam kening seng pendekar Wiro berteriak keras Kepalanya laksana meledak Tubuh terpental dari atas batu lalu jatuh terkapar di atas batu yang lain Tubuhnya mulai dari dada sampai kepala tidak kelihatan karena tertutup buntalan asap merah Raturandang terpakik Lalu menghambur memeluk tubuh pendekar Dua ratus dua belas Kedua tangan mengusap ke dada terus ke atas ke arah kepala Perempuan ini merasa lega karena dia masih meraba dada dan kepala Wiro utuh walau ada hawa panas seperti bara Tadinya dia menyangka tubuh Wiro sudah hancur hanya tinggal bagian perut ke bawah Semua orang di bukit batu hangus termasuk Sri Maharaja Mataram keluarkan seruan tertahan Mereka sepertinya tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan gadis cantik bertusuk kode empat tapi lebih menaruh khawatir pada Wiro Ketika kepulan asap hitam membuntal ke atas dan lenyap dalam kegelapan udara malam menjelang dini hari yang dingin Raturandang melihat kepala pendekar dua ratus dua belas merah seperti saga Dewa agung jagat batara teriak raturandang setengah meratap Dua tangan ditekapkan ke pipi Wiro Aku tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Wiro keluarkan ucapan Jangan bicara Ada racun jahat dalam tubuhmu? Tidak Tidak ada racun Kalaupun ada semoga yang maha kuasa melindungi diriku Wiro mencoba bangun Dibantu oleh raturandang Saat itu warna merah di kepala dan wajahnya perlahan-lahan mulai memudar dan akhirnya lenyap Guruku Yang Sinto gendeng, aku khawatir Bagaimana keadaannya raturandang jadi marah besar mendengar ucapan Wiro Guru atau siapapun iblis perempuan itu Dia hendak membunuhmu Paling tidak hendak mencelakaimu hingga menjadi budak sinuhun merah penghisap arwah seumur-umur Dan kau masih menanyakan bagaimana keadaannya O Allah betapa setia dan berbaktinya murid yang teraniaya guruku tidak sejahat itu Dia berbuat karena otaknya sudah keracunan Dia tidak sadar apa yang dilakukannya Aku harus menolongnya, guru muedan Kau gila Sama saja teriak raturandang Lalu dia ambil tangan Wiro dan tempatkan di bagian mana terletak patahan kalung emas Wiro merasa denyutan sakit di kepalanya perlahan-lahan lenyap Penglihatannya yang tadi agak buram kini mulai jelas kembali Hawa panas jauh berkurang Raja Mataram berlari menghampiri Wiro bermaksud hendak menolong Wiro sendiri saat itu sudah berdiri Dia memandang ke arah batu besar di atas mana tadi Sinto gendeng berada Dia melihat gurunya duduk terjengkang di atas batu Seluruh tubuh dan pakaian tampak diselimuti jelaga hitam Mece mendelik besar Kepala menggemung dan berdenyut-denyut seperti mau meledak Dari telinga dan selabibir darah mengucur Nek, eh yang teriak Wiro begitu melihat keadaan gurunya Eh yang, maafkan aku Edan Kenapa minta maaf segala teriak Ratu Randang Bukan kau yang menyerang gurumu Dia dihantam balik oleh serangannya sendiri yang tadi ditujukan padamu Karena di tubuhmu ada lempengan kalung emas Wiro tidak perdulikan ucapan Ratu Randang Dia melompat hendak menolong sang guru Tapi tiba-tiba si nenek meraung dasyat Lalu kaki kanannya melesat ke atas Duk tendangan keras berkekuatan tenaga dalam tinggi Menghantam dada pendekar 212 hingga terpental Selagi Wiro masih melayang di udara Dilanda kesakitan luar biasa Dada serasa jebol dan darah mengucur dari selabibir Sinto gendeng bangkit berdiri Dua tangan dipentang ke atas Kepala digoyang Metode kedipti Wu-Uut Wu-Uut dari metu Sinto gendeng berkiblat Dua larik cahaya biru menyilaukan Hingga seluruh lereng bukit batu hangus Menjadi terang benderang Dua larik sinar ini menyambar Laksana kilat ke arah pendekar 212 Suara derunya menggidikan bulu Roma Dalam penguasaan dan kendali ilmu hitam Sinuhun merah penghisap darah Diluar sadarnya si nenek benar-benar hendak Menghabisi seng burit Bukannya bergerak selamatkan diri Wiro malah tegak tak bergerak Sikap seperti orang terkesima Mulut berucap menyebut nama ilmu yang dipergunakan Sinto gendeng untuk menghabisinya Sepasang sinar intiroh Eh yang Sinto tidak pernah mau memberikan ilmu itu padaku Dia hendak membunuhku Apa salahku? Ketika Sinto gendeng menyerang pertama kali Dia mempergunakan ilmu dasyat yang didapat dari sinuhun merah penghisap darah Tapi ketika menendang dan menghantamkan serangan sepasang sinar intiroh Dia mengandalkan ilmu kesaktian yang dimilikinya sendiri Ilmu kesaktian ini memang tidak diwariskannya kepada seng murid walau Wiro pernah menanyakan Dan ilmu kesaktian ini tidak bisa ditangkal oleh patahan kalung emas besar masih yang ada pada Wiro Ratu Randang cepat dorong pendekar 212 hingga jatuh ke tanah dan menggelinding di lereng bukit batu Sementara dua larik sinar biru menderu di udara malam dengan cepat Ratu Randang selamatkan diri dengan melompat ke kiri sambil lepaskan pukulan bernama di dalam gelap Tangan penghukum membelah jagad guna menangkis sambaran dua larik cahaya biru yang luar biasa ganas Dengan pukulan inilah dalam jarak dekat Ratu Randang memecahkan kepala Sikatai Raja Dukun Batu Berlumut Dukun Kepercayaan Sinuun Muda dan Sinuun Merah Ternyata Ratu Randang tidak bertindak sendirian Dari jurusan lain Sri Maharaja Mataram, Eyang Dukun Umbut Watukura, Garung Parawata dan Sokakandawa alias Tabib Sakti 10 Jari Dewa Serta beberapa tokoh silat istana lainnya yang ada di Bukit Batu Hangus Ikut melancarkan serangan ke arah dua larik cahaya biru yang keluar dari sepasang metusin togendeng Dan saat itu siap membelah tubuh kesatria panggilan alias Wirosa Bleng yang adalah muridnya sendiri Gabungan pukulan sakti orang-orang di Bukit Batu Hangus yang memancarkan berbagai warna cahaya Serta bermacam neru menggidikan membuat Bukit Batu bergetar hebat Meski terluka parah namun Wiro yang melihat apa yang terjadi dan maklum kalau gurunya tidak akan sanggup menghadapi sekian banyak serangan balasan serta merta berteriak Tidak! Jangan! Tahan serangan! Eyang Sinto Lekas Nia Nyingkir namun apa yang sudah diduga akan terjadi tidak dapat dihindarkan Demtuman dasyat menggelegar ketika dua cahaya biru bentrokan di udara dengan gabungan cahaya pukulan beberapa orang sakti Bukit Batu Hangus laksana dilanda gempa Bebatuan besar longsor menggelinding dari lereng ke kaki bukit menimbulkan suara bergemuruh Dua larik sinar biru serangan Sinto Gendeng bukan saja musnah berantakan Tapi taburan cahaya berbalik ke arahnya begitu gabungan cahaya pukulan sakti lawan datang menghantam Eyang Wiro kembali berteriak Di bawah kecamuk pukulan sakti yang laksana badai dia hendak menghambur menolong sang guru namun ratu randang lebih cepat memegang lengannya Perempuan ini lalu menarik Wiro kuat-kuat hingga keduanya jatuh ke tanah dan bergulingan di antara bebatuan Hanya sekejapan match lagi Sinto Gendeng akan dihajar oleh ilmu kesaktiannya sendiri dan cahaya gabungan pukulan sakti orang-orang di Bukit Batu Hangus Tiba-tiba dari atas langit yang diterangi rembulan setengah lingkaran ada cahaya kuning memancar terang dan melayang ke bawah Jauh di atas langit terdengar gental lonceng membahana tiga kali berturut-turut Dari dalam cahaya kuning terdengar suara anak kecil Kematian bagian semua insan Nyawa manusia adalah semata milik yang maha pencipta dan maha kuasa yang patut dihormati Mengapa manusia terkadang bertindak mendahulunya, membunuh manusia lain seolah dia yang menciptakan dan menghidupkannya? Jangan membuat sejuta alasan untuk menghalalkan kematian seorang insan Sungguh besar tanggung jawabnya di dunia dan juga di akhirat, suara anak kecil lenyap Cahaya kuning lesat ke langit Pada saat yang hampir bersamaan satu dentuman dasyat menggelegar Separu lereng bukit batu hangusamblas Ratusan keting batu sebesar-besar kepala mencelat ke udara yang berubah gelap pekat Ketika keadaan kembali terang, Wiro berteriak keras Nek, yang Sinto batu di atas mana tadi Sinto gendeng terkapar tak kelihatan lagi, sudah hancur bertabur ke udara Di bekas batu besar itu kini mengangah sebuah lubang besar Tanah berwarna merah tidak bedah seperti kubangan tapi isinya bukan air atau lumpur Melainkan tanah yang telah berubah menjadi bara panas Pendekar 212 menjerit sekali lagi Melompat dan jatuh berlutut di tepi lubang Ayang, kau sudah mati atau bagaimana? Ayang Sinto tangan kanan ditutupkan ke wajah, tangan kiri menggaru kepala Suara Wiro setengah sesenggukan ketika ada satu tangan memegang bahunya Perasaan sedih itu berubah menjadi ledakan amarah Mulut berteriak Tangan kanan dipentang ke atas Tangan itu mulai dari ujung jari sampai kesiku serta merta kelihatan berubah seperti parak menyelaukan Pukulan sinar matahari gelapan Wiro balikan tubuh Tangan kanan yang sudah dialiri tenaga dalam dan hawa saktit Pukulan sinar matahari siap dihantamkan ke arah orang yang barusan memegang bahunya Wiro, ini aku Kau mau membunuhku ratu randang berteriak sambil cepat pergunakan kedua tangan mencekal lengan kanan Wiro Namun begitu menyentuh lengan seng pendekar perempuan ini menjerit keras sambil kibas-kibaskan kedua tangannya Dia laksana memegang sepotong besi panas Khawatir Wiro akan tetap melepas pukulan sakti Dalam menahan sakit ratu randang ganti merangkul pinggang seng pendekar lalu jatuhkan diri ke tanah Keduanya bergulingan sebentar di lareng bukit sebelum tertahan oleh satu gundukan batu besar Wiro berusaha lepaskan diri dari rangkulan ratu randang Wiro, kau mau melakukan apa kalian Orang-orang matahari telah membunuh guruku yang Sinto gendeng sepasang meta pendekar 212 membeliak tak berkesip Berkilat-kilat laksana dikobari api Rahang menggembung Wiro jadi tambah beringas ketika Sri Maharaja Mataram mendatangi dan berdiri di sampingnya Wiro, dengar aku kata ratu randang pula sambil menyekan oda darah di sudut bibir dan dagu Wiro, tidak ada yang membunuh gurumu Gurumu tidak mati tidak mati Mayatnya memang tidak ada Karena pasti sudah hancur lebur jadi bubuk dihajar setian banyak pukulan sakti Ditambah dua larik cahaya biru yang berbalik menghantam dirinya sendiri Tidak Wiro Percaya apa yang aku katakan Gurumu sekarang pasti berada di satu tempat aman Telah diselamatkan oleh Satria Lonceng Dewa Mimba Purana Anak keramat pilihan para dewa Mengenai siapa adanya Mimba Purana Harap baka serial Satria Lonceng Dewa Pendekar Bumi Mataram Karangan Bastian Tito Pendekar 212 menyeringai Anak keramat pilihan para dewa Aneh kedengarannya Apakah anak itu yang pernah masuk ke dalam tubuh negatri dan bicara padaku Sewaktu aku tidak mau mengambil batu putih segitiga dari tangan mayat aneh keempat Koma baka serial sebelumnya roh jemputan Aku mendengar kejadian itu dari Raja Dukun Kata Ratu Randang pula Diam-diam dia merasa lega karena amarah Wiro kini tampak mengendur Dan cahaya putih perak yang membungkus tangan kanan Seng pendekar perlahan-lahan sirna Kalau di Bumi Mataram ini memang ada anak keramat yang punya kesaktian hebat Mengapa aku jauh-jauh harus didatangkan kes ini? Suruh saja anak keramat itu menghabisi semua makhluk jahat terkutuk yang ada di Bumi Mataram ini Yang katanya telah menimbulkan bencana malam jahanam Air banjir merah busuk Demam panas Benjolan, apalagi Sri Maharaja Mataram dan Ratu Randang saling pandang mendengar ucapan Wiro Kesatria panggilan Ketahuilah, Satria Lonceng Dewa punya pantangan Anak keramat itu tidak boleh membunuh makhluk bernyawa binatang ataupun manusia Wiro berdiri Memandang Raja Mataram dan Ratu Randang sejenak lalu sambil tertawa dia berkata Di negeri ini rupanya ada hukum aneh Seseorang boleh mencelakai bahkan membunuh puluhan sampai ratusan rakyat Mataram Tapi yang namanya anak keramat yang konon sakti hanya berpangku tangan membiarkan semua itu terjadi dengan berucap Jangan membuat sejuta alasan untuk menghalalkan kematian seorang insan Jika itu hukum yang berlaku di negeri ini sampai kiamat makhluk-makhluk jahat akan terus menebar malapetaka senaknya Tak ada rasa takut Soalnya pembunuhan sudah seperti dihalalkan Ratu Randang sampai pucat wajahnya mendengar kata-kata Wiro Raja Mataram cepat-cepat berkata Kesatria panggilan Jangankah salah menduga Tanggung jawab semua kejadian yang ada di bumi Mataram tidak di tangan Satria Lonceng Dewa yang bernama Mimba Purana itu Tapi berada di atas pundaku Aku tidak malu mengatakan bahwa aku dan semua orang pandai di negeri ini tidak sanggup menumpas makhluk-makhluk jahat itu Sesuai petunjuk para dewa itu sebabnya kami mendatangkanmu ke sini guna dimintakan bantuan Kuharap kau tidak merasa menyesal atas semua kejadian yang tidak terduga ini Kami minta maaf, Yang Mulia, saat ini saya lebih mementingkan mencari guru saya lebih dulu Jika memang beliau masih hidup bagaimana dan di mana keberadaannya Kalau sudah menemui ajal maka kewajiban bagi saya mengubur jenazahnya secara layak Guru saya sebagai manusia bisa saja bersifat dan bertindak jahat Tapi sebagai seorang murid saya tetap punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya Kalau memang dia masih hidup, habis berkata begitu Wiro melompat ke tempat negatri tergeletak Dengan mendukung anak perempuan ini di bahu kirinya dia tinggalkan tempat itu Anjing kecil yang kelahirannya ditolong oleh Raja Mataram menyalak panjang lalu melompat ke bahu kanan Pendekar 212, Raja Mataram terkesiap Ratu Randang berteriak sambil coba mengejar Wirol tunggu namun sekali berkelebat Seng Pendekar sudah lenyap di kegelapan mereng timur bukit batu hangus bersama negatri dan anjing kecil berbulu hitam Anak seripat Mika Meswari Dewa Agung, bagaimana ini Ratu Randang tampak bingung Rakai Kayuwangi masih tertegun di tempatnya berdiri Ratu Randang lalu keluarkan batu putih segitiga yang diberikan Wiro padanya Maksudnya segera hendak diserahkan pada Raja Mataram Namun Rakai Kayuwangi di ahlo kepala berkata Aku tidak memerlukan batu itu lagi Simpan saja Mungkin lebih berarti jika kau yang memiliki Paras Ratu Randang agak berubah dalam hati dia menduga-duga Jangan-jangan Seng Raja sudah maklum bagaimana hubungannya dengan Pendekar 212 Walau baru mengenal belum Sabtu harian Aku yakin pemuda tadi adalah kesatria panggilan yang asli Pendekar 212 Wiro Sableng yang berasal dari negeri 800 tahun mendatang Sekarang tugasmu adalah mengejar Pendekar itu sampai dapat Jangan berani kembali sebelum kau berhasil mendapatkannya Dari sikap dan gerak-gerak kalian berdua aku bisa menduga Kalau kalian saling menyukai satu sama lain Paras Ratu Randang tampak bersemu merah Dia tidak ingin Raja Mataram ini bicara lebih banyak lagi tentang dirinya dan Wiro Maka buru-buru dia berkata Yang mulia, sesuai perintah saya pergi sekarang Tunggu Ada satu hal yang aku ingin tanyakan Waktu meninggalkan kota Raja sebelum bencana malam Jahanam terjadi Kau mengatakan akan pergi menemui arwah ketua di Candi Miring Apakah kau telah menemuinya saya mohon maafmu yang mulia Saya memang belum menemui arwah ketua Saya melakukan satu hal lain yang menurut hemat saya lebih penting Maafkan kalau saya melangkai yang mulia dan bertindak seorang diri Saya menjalin hubungan dengan sinuhun merah penghisap arwah Saya berhasil membuat dia tertarik dan berpura-pura berhianat pada yang mulia Bersama Raja Dukun Batu Berlumut saya ditugaskan untuk menghadang dan membunuh Kesatria Panggilan Kemudian tidak terduga saya menemui Kesatria Panggilan selagi dikeroyok oleh 100 jin perut bumi Kalau tidak salah saya menghitung dia berhasil membunuh sekitar 20 jin perut bumi Saat saya datang Kesatria Panggilan telah dililit jin ketua dengan lidah panjangnya Ketika aku tersentuh lidah itu, tubuhku seperti terpanggang Cairan yang dilidah mengandung racun Nyawaku hampir melayang kalau tidak ditolong oleh Satria Lonceng Dewa Mimba Purana Kesatria Panggilan sendiri tidak mengalami cedera Tidak keracunan tidak yang mulia Saya rasa dia memiliki darah kebal racun Atau ada ilmu kesaktian yang membendung hawa panas serta racun lidah Senjata mustika sakti yang konon ada di dalam tubuhnya Aku rasa senjata itu yang menyelamatkan dirinya Kata Raja Mataram pula, Rarurandang lanjutkan ceritanya Saya memerintahkan jin ketua untuk tidak membunuh Kesatria Panggilan Jin ketua menurut dan tampak takut Mungkin karena mengetahui kalau saya adalah kekasih sinuun merah Hik, hik, hik Saya sendiri kemudian berhasil menghabisi Raja Dukun Batu Berlumut Aku akan menceritakan pada para tokoh yang ada di sini Kalau Raja Dukun Batu Berlumut telah terbunuh Mudah-mudahan kematiannya akan mengurangi kekuatan sirap ilmu hitamnya Sekarang pergilah Waktu kita semakin sempit Tak lama lagi Fajar akan menyingsing Rakai Kayuwangi di Ahlo Kapala melangkah mendekati Ratu Randang Dia memperhatikan sejenak noda darah di lari jari perempuan ini Yaitu darah pendekar 212 Wiro Sableng yang menempel di tangannya ketika dia menyeka darah itu dari wajah Wiro Ratu, tidak sulit bagimu untuk mencari dan mengejar Kesatria Panggilan Darahnya masih melekat di tanganmu Lebih mudah bagimu menjajagi kemana dia pergi Bukankah kau memiliki ilmu pencari jejak bernama kaki mengejar tangan mencekal Saya tidak akan mempergunakan ilmu itu yang mulia Menyahuti Ratu Randang Raja Mataram kerenyitkan kening Tampak heran Lalu, apa yang akan kau lakukan Tanya Rakai Kayuwangi pula Saya akan pergunakan ilmu tanpa matu mengandalkan penciuman Jawab Ratu Randang Astaga Bukankah itu ilmu kesaktian yang dimiliki makhluk sinurun merah Penghisap arwah Raja bertanya heran dari tidak percaya Ratu Randang tersenyum Saya berhasil menyiasati sinurun goblok itu Dia memberikan ilmu itu pada saya Raja pegang keningnya Dia ingat sesuatu Kalau begitu, sewaktu masih di istana kau memperlihatkan tanda duntelapak tangan berjari empat di dadamu Berarti, itu pertanda dari sinurun merah bahwa dia sangat menantikan kedatangan ku Ratu Kau benar-benar luar biasa Tapi kalau sinurun memberikan ilmu kesaktiannya padamu lalu kau memberikan apa padanya bangkai anjing Hik, hik, hik jawab Ratu Randang lalu tertawa panjang cekikikan Perempuan ini dekatkan tangannya yang bernoda darah pendekar 212 ke hidung lalu pejamkan matu dan mencium dalam-dalam Sekali berkelebat sosok Ratu Randang lenyap ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng Raja Mataram menarik nafas panjang Dia menatap ke arah rembulan setengah lingkaran di langit malam yang semakin mendekati ujungnya Perlahan-lahan mulutnya berucap Ananda Kesatria Lonceng Dewa Saya merasa sangat perlu bertemu dengan Ananda Rencana yang tengah dijalankan mendadak menyimpang dari yang diharapkan Saya benar-benar khawatir, baru saja Raja Mataram selesai berucap Tiba-tiba ada suara mengiang di kedua telinganya Suara anak kecil laki-laki Yang mulia Raja Mataram Jangan ada kekhawatiran dalam diri yang mulia Berdoalah bersama semua orang yang ada di Bukit Batu Hangus Yang Maha Kuasa pasti akan menolong kita semua Terima kasih Ananda Ada satu hal yang terasa mengganjal di hati saya Halal apakah itu yang mulia tanya suara mengiang Apakah, apakah Ananda mendengar semua ucapan kesatria panggilan yang tadi berada di Bukit ini Saya mendengar semua yang mulia, saya mohon maafmu Mungkin pemuda itu bicara terlalu lancang mengenai diri Ananda Saya harap Ananda tidak marah, suara mengiang terdengar tertawa Kemarahan jauh dari dalam diri saya wahai yang mulia Mudah-mudahan begitu seterusnya Justru saya suka pada pemuda itu Dia bicara polos pertanda hatinya putih Dia bicara apa adanya Tidak ada yang dikarang Tidak ada pula yang disembunyikan Kita tidak salah memilihnya untuk datang ke bumi Mataram Saya akan menemui kesatria panggilan melalui seseorang Kalau kelak nanti yang mulia bertemu lagi dengan kesatria panggilan Yang mulia tidak perlu meminta pertolongan kakek Kumara Ganda Mayana Sebagai perantara untuk masuk ke dalam tubuh anak perempuan bernama Nigatri Ananda Mimba Purana Saya merasa sangat lega mendengar semua kata-kata Ananda Yang maha kuasa menciptakan langit, daratan dan lautan begitu luas Penuh kelegaan Mengapa kita umat manusia yang diciptakannya tidak bisa berhati lega Terima kasih Ananda Terima kasih Mengenai kakek Kumara Ganda Mayana Apakah Ananda mengetahui di mana keberadaannya orang yang ditanyakan telah berada di samping jang mulia Jawab suara mengiang Ada suara terpaan angin Raja Mataram berpaling ke kiri Betul seperti yang dikatakan suara mengiang Saat itu di samping rakai kayu wangi telah berdiri kakek bersorban dan berjubah ke buah Kumara Ganda Mayana Orang tua ini tersenyum sedikit lalu membungku Maafkan kalau saya datang terlambat wahai yang mulia Satria Lonceng Dewa meminta saya mengantarkan gadis dari alam 800 tahun itu ke satu tempat Raja terkejut Maksud kakek gadis bernama Sintoni itu betul sekali yang mulia Berarti waktu tadi cahaya kuning turun dari langit Kakek menyertai Satria Lonceng Dewa Kumara Ganda Mayana mengangguk Kalau begitu sekarang berada di mana gadis itu tanya Raja Mataram pula Mohon maafmu yang mulia Satria Lonceng Dewa berpesan untuk sementara jangan memberitahu kepada siapapun Rakai kayu wangi terdiam Meski hatinya kurang enak mendengar ucapan Kumara Ganda Mayana namun dengan tersenyum dia berkata Saya Raja Mataram apakah kakek tidak menaruh rasa percaya pada diriku Kita menghadapi mala petaka ini secara bersama Mengapa ada sesuatu yang disembunyikan Tanda tanya si kakek membungkuk dalam-dalam Mohon maaf yang mulia beribu maaf Saya hanya melakukan apa yang dipesankan Satria Lonceng Dewa Tapi terhadap Sri Maharaja mana saya berani menolak permintaan Gadis cantik bernama Sintoni, guru kesatria panggilan itu berada di Lalu Kumara Ganda Mayana menyebutkan nama satu tempat Raja Mataram manggukan kepala Kakek Kumara, mari kita temui para sahabat di atas bukit sana Ketika hendak melangkah pergi Raja Mataram mencium sesuatu Dia bertanya pada kakek di sebelahnya Kakek Kumara, apakah kau barusan mencium bau harum Tanda tanya Kumara Ganda Mayana dongakan kepala Hirup udara malam dalam-dalam lalu gelengkan kepala Saya tidak mencium bau apa-apa Yang mulia, Raja Mataram memandang berkeliling Memperhatikan terutama bagian-bagian lereng bukit yang gelap Kedua orang itu kemudian melanjutkan melangkah mendaki lereng bukit Di balik satu batu besar tak jauh dari tempat di mana Raja dan pembantunya tadi bercakap-cakap Seseorang yang sejak tadi mendekam bersembunyi sunggingkan senyum Mulut berucap perlahan Makhluk dunia wa kembar sinu haun muda sinu haun merah Aku tahu di mana nenek perot yang kalian lihat sebagai gadis cantik itu berada Jika kalian mau bersahabat dan menurut apa mauku Aku akan beritahu tempatnya Tapi kalau tidak silahkan cari sendiri Dan sampai kiamat kalian tidak bakal menemukan lalu dengan gerakan cepat Tanpa suara orang ini segera berkelebat pergi Sembilan setelah cukup lama berlari Wiro menyadari kalau dia lari tanpa tujuan mau pergi ke mana Seng pendekar hentikan langkah Anjing kecil di bahu kanan menyalak perlahan Sosok ni gatri di bahu kiri terasa hangat tapi diam tak bergerak Memandang berkeliling Wiro dapatkan dirinya berada dalam satu rimba belantara kecil yang cukup rapat pepohonannya Hampir semua kulit pohon di sekitar situ tampak berwarna hijau, diselimuti lumut Di sebelah kanan, tanah hutan kelihatan mendaki membentuk bukit Dan dipenuhi batu-batu besar yang juga berwarna hijau karena tertutup lumut Agaknya hutan ini jarang dimasuki orang Perasaanku tidak enak Jangan-jangan aku sudah kesasar Aku harus segera keluar dari sini Agar tidak tersesat Wiro balik ke arah jalan yang ditempuh sebelumnya Namun sampai tiga kali dicoba kembali lagi ke tempat semula Di bawah bukit kecil yang banyak batunya Selaka, aku benar-benar tersesat Hutan aneh, tiba-tiba anak anjing di bahu kanan Wiro menyalak keras berulang kali Wiro usap punggung binatang ini Tapi anjing berbulu hitam masih terus menyalak Sobat kecil Kau mau mauan ikut bersamaku Ada apa, kau melihat sesuatu saat ini Anjing kecil menggereng halus Jilat bahu pakaian Wiro lalu melompat turun ke tanah Saat itulah Wiro melihat kalau sebagian dari tanah digenangi cairan merah Malapetaka malam jahana merupanya sampai juga ke sini Tapi tidak seperti di tempat lain Cairan merah di sini tidak menebar bau busuk Anjing kecil menyalak sekali lagi lalu lari ke arah bukit berbatu-batu Hai, kau mau kemana? Kalau kau tersesat aku tidak akan mencarimu Seperti tahu kalau orang bicara padanya Anak anjing berhenti berlari Dia memandang pada Wiro Menyalak sebentar lalu lari laksatu ke atas bukit Mungkin binatang itu tahu jalan keluar dari hutan ini Baiknya aku ikuti saja, kata Wiro dalam hati Ketika Wiro mencapai pertengahan bukit Tiba-tiba tolinganya menangkap suara perempuan menangis Tidak terlalu keras tapi cukup jelas dan berhibah-hibah Wiro hentikan langkah Perasaan yang sejak tadi tidak enak ini berkembang menjadi perasaan bar gidik Perempuan menangis di dalam merimba belantara Di malam buta menjelang pagi Jangan-jangan hutan ini dihuni demit perempuan Berpikir sampai di situ Wiro memutuskan untuk kembali turun ke kaki bukit Namun anak anjing malah terus lari ke atas bukit yang bebatuannya semakin banyak dan tambah besar-besar Wiro keluarkan suara bersiul Anjing hitam berhenti, menoleh sebentar, menatap ke arah seng pendekar Wiro cepat lambaikan tangan memberi tanda agar binatang itu turun dari pertengahan bukit Namun anjing hitam malah membalikan badan dan kembali lari ke atas bukit Anjing kecil, kalau kau mau naik ke atas bukit silahkan saja Aku memilih turun kembali Aku harus mencari pertolongan untuk anak perempuan ini Wiro berkata lalu balikan badan Siap menuruni bukit ke arah tadi dia datang Mendadak di atas bukit Di antara suara tangisan perempuan kini terdengar suara ratapan sedih Wahai insan kepada siapa aku berharap Langkah lurusmu telah benar Mengapa mendadak berbalik arah? 21 hari tersiksa di atas bukit dalam hutan larangan Ketika sebutir harapan dan setetes budi muncul berharap akan datangnya cahaya pertolongan Mengapa harapan kau pupus begitu saja? Padahal setiap budi ada balasannya Setiap kebajikan ada pahalanya Aku telah berkaul siapa saja yang menolong diriku Jika dia seorang perempuan, anak anjing hitam tiba-tiba menyalak panjang Begitu kerasnya hingga Wiro tidak mendengar kelanjutan suara perempuan yang meratap di antara tangisnya Lalu suara itu kembali berulang Wahai insan kepada siapa aku berharap Wiro usap punggung dan membelai rambut migateri Dia memandang ke atas bukit Ke arah batu-batu besar berlapis lumut hijau Anjing kecil hitam tak kelihatan lagi Hutan larangan Perempuan yang menangis menyebut hutan ini hutan larangan Jangan-jangan diademit atau jin perempuan yang hendak menjebaku Atau bisa saja kaki tangan atau wujud samaran makhluk Selaka bernama sinuhun muda atau sinuhun merah Penghisap arwah Wiro merenung berpikir-pikir sejenak Lalu berbisik ketelinga nigatri Karena dia tahu walau dalam keadaan kaku tak mampu bergerak Anak itu masih tetap bisa mendengar Nigatri, kita tidak akan lama Kita sudah kepalang tersesat Ada baiknya kita naik ke atas bukit sebentar Melihat siapa perempuan yang barusan bicara Yang jelas dari suaranya dia bukan guru ku Yang sintogenreng yang menurut penglihatan orang di sini Telah berubah menjadi seorang gadis cantik berdandan celemongan Setelah berucap, Wiro tepuk-tepuk punggung nigatri lalu lari ke atas bukit Dia sengaja kerahkan ilmu lari serta terapkan ilmu meringankan tubuh Laksana terbang dia melompat dari satu batu ke batu lainnya yang licin berlumut Tak selang berapa lama Wiro telah berada di atas bukit Berdiri di atas satu batu besar yang paling tinggi dari batu-batu lain di sekitarnya Cahaya rembulan setengah lingkaran lumayan terang Ketika dia memandang ke bawah Wiro melihat sepetak tanah rata Di tengah tanah rata anjing kecil hitam tampak menggeser-geserkan tubuh pada sebuah batu besar sambil terus-terusan menyala Wiro melompat turun Begitu dua kaki menginjak tanah dan dia berdiri di sisi lain dari batu besar Kejut murid sento gendeng bukan alang kepalang Di samping batu tergeletak sosok seorang gadis yang rambut panjang hitamnya tergerai lepas menutupi tanah Sepasang mata tertutup Dua tangan terkembang ke samping tiada daya Walau wajah pucat namun kecantikan yang dimilikinya jelas kentara di bawah temaram cahaya rembulan Di pelipis dan pik yang kotor terlihat alur air mata Bibir tampak hijau Yang membuat Wiro terkesiap adalah ketika menyaksikan bagaimana tubuh gadis itu mulai dari pinggang ke bawah tenggelam dan terhimpit di bawah sebuah batu sangat besar dan berlungut tebal Mengetahui ada seseorang berdiri di dekatnya Gadis yang tergeletak di tanah dan ternyata dalam keadaan siuman keluarkan ucapan Terima kasih yang maha kuasa Terima kasih Dewa Batara Agung Setelah 21 hari tersiksa begini rupa Akhirnya kau mengirimkan seorang insan ke tempat ini Tempat yang tidak pernah didatangi dan dijamah manusia Wahai insan yang datang Aku juga sangat berterima kasih padamu Juga pada anjing yang menuntun jalan dan datang bersamamu Di atas semua kesengsaraan ini aku mohon Tolong singkirkan batu besar yang menghimpit tubuhku dari pinggang ke bawah Semoga yang maha kuasa memberi kekuatan dan kemampuan Serta berkat atas dirimu Walau tak habis pikir bagaimana bisa ada kejadian yang seperti ini Namun Wiro cepat turunkan tubuh negatri dari bahu dan dibaringkan di atas sebuah batu Meskipun kedua niatannya terpejam namun gadis yang terjepit di bawah batu Seperti mengetahui lalu berkata Wahai insan kau membawa satu beban dalam perjalanan Agaknya ada satu perkara besar yang tengah kau hadapi Sungguh budimuluhur sekali Masih mau memberi perhatian pada nasib diriku War berdiri di depan batu besar Menggaruk kepala berulang kali Mengelilingi batu satu kali lalu kembali berdiri meneliti Batu dipukul-pukul Perkiraannya paling tidak batu besar berlumut itu memiliki bobot seribu kakti Dia berpikir-pikir bagaimana Kero menyingkirkan batu besar itu Tanpa orang yang terjepit di bawahnya tambah mengalami cedera Kalau aku dorong khawatir batu bergerak lamban Tubuh gadis yang terhimpit akan tambah wancur Kasihan, agaknya ada akan cacat seumur hidup Wiro perhatikan bagian bawah batu besar Berpikir lagi Kalau dihantam dengan pukulan sakti Salah-salah gadis di bawah batu tubuhnya akan ikut tercabik-cabik Wiro garuk-garuk kepala lagi Dia membungkuk Berusaha melihat bagian bawah batu Dia tak dapat melihat tubuh sebelah bawah si gadis yang terhimpit Karena sudah Hamlas masuk ke dalam tanah 10 pendekar 212 Wiro Sableng berpaling pada gadis yang terhimpit di bawah batu Sebenarnya dia merasa heran bagaimana hal ini bisa terjadi Namun dia menolong lebih cepat adalah lebih baik daripada bertanya membuang waktu Wiro lantas berkata Gadis malang, bertahanlah Aku akan coba menolongmu melepas dari himpitan batu besar Tapi jika aku tidak berhasil Mohon aku dimaafkan Tanpa membuka sepasang matanya Gadis di bawah batu menjawab Aku akan berdoa pada Yang Maha Kuasa Untuk keselamatan diriku dan keberhasilan pertolonganmu Lakukanlah apa yang kau bisa lakukan Sesungguhnya aku sudah membuat kau Tanpa perhatian yang diucapkan orang Wiro mengangkat tangan Memberi tanda agar si gadis di bawah batu berhenti bicara Lalu dia mundur sampai sejarak tiga langkah dari batu besar Dua kaki menjejak tanah di samping kanan kepala si gadis Perlahan-lahan Wiro membuat gerakan setengah berlutut Kaki kiri di sebelah depan lutut ke atas Lutut kanan menempel ke tanah Lalu mulut berucap Gusti Allah Mohon saya diberi kemampuan untuk menolong Eh yang Sinto dimanapun kau berada Bagaimanapun keadaanmu saat ini Saya mohon keikhlasanmu Juga kakek tua gila Saya sangat mengharap bantuanmu Tanpa pertolonganmu ya Gusti Allah Dan dua guru yang saya hormati Sesungguhnya saya tidak punya daya Untuk menyelamatkan gadis ini Sambil mengerahkan tenaga dalam penuh dan alirkan hawa sakti Perlahan-lahan Wiro angkat tangan kiri Hanya dalam bilangan sekejapan mati saja Tangan kiri itu tampak bergetar dan mulai mengeluarkan hembusan angin Kedengarannya perlahan saja namun bersiur terus-menerus Batu besar di depan sana tampak bergoyang dan terangkat sampai setengah jengkal dari tubuh gadis yang terhimpit Dinding angin berhembus tindih menindih Itulah ilmu kesaktian yang tengah dikeluarkan pendekar 212 yang didapat dari Yang Sinto Gendeng Seandainya Wiro pukulkan tangan kiri ke depan dalam gerakan cepat Maka batu besar yang beratnya sekitar seribu kati itu akan terpental Namun Wiro tidak melakukan hal itu karena dalam kehati-hatiannya dia akan mengandalkan ilmu pukulan kesaktian lain Yaitu Dewa Topan menggusur gunung yang dipelajari dari Tua Gila Kakek sakti dari Pulau Andalas yang semasa muda dikenal dengan nama Sukatan Dika Dan merupakan salah seorang kekasih Sinto Gendeng Mengenai riwayat lengkap Tua Gila bakal serial Wiro Sableng berjudul Tua Gila dari Andalas Asmara darah Tua Gila sampai gerhana di gajah mungkur terdiri dari sebelah sepusod Begitu melihat batu besar bergetar dan terangkat ke atas Wiro berteriak Tahan telapak tangan kanan dikembang Lalu secepat kilat dipukulkan ke bagian bawah batu besar Des batu seberat seribu kati itu mencelat mental ke udara sejauh belasan tombak Di satu tempat jauh di udara batu meledak dengan mengeluarkan suara berdentum keras Terima kasih Gusti Allah, terima kasih Yang Sinto Terima kasih Kakek Tua Gila Wiro mengucap lalu berseru gembira Sosok gadis yang ditolong tidak tersentuh angin pukulan atau batu Tidak mengalami cidra sedikit pun Untuk mengeluarkan bagian bawah tubuh yang berada di dalam tanah murid Sinto Gendeng cepat menarik bahu si gadis Dentuman pecahnya batu besar di udara tadi telah membuat sepasang matanya yang sejak lama terpejam kini terpentang membuka Begitu bagian bawah tubuh si gadis terangkat keluar dari dalam tanah murid Sinto Gendeng tersentak dan berseru kaget Meta, terbelalak, mulut ternganga Di bawah pakaian yang tersingkap Wiro melihat satu pemandangan yang sulit dipercaya Bagian bawah tubuh gadis itu tidak cedera sedikit pun Tapi, ini yang membuat murid Sinto Gendeng sampai keluarkan seruan Dua paha putih gadis yang barusan ditolongnya saling berdempet rapat satu sama lain, tidak ada celah sedikit pun Lalu di bawah dua paha yang dempet menyatu itu terlihat hanya satu tempurung lutut Selanjutnya di bawah lutut hanya ada satu betis, satu pergelangan kaki dan sebuah kaki lengkap dengan telapak dan limai jari Namun jari ini sama panjang dan rata hingga tidak jelas apakah itu kaki kanan atau kaki kiri Oh iya, yang aku tolong ini manusia atau makhluk jejadian pikir pendekar 212 Wiro Sableng Lalu dia bertanya Sahabat malang, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kakinmu seperti ini gadis yang ditanya bungkukan tubuh, lipat kakinya yang hanya satu lalu berlutut di tanah? Rambut yang panjang hitam disentak ke belakang hingga tergerai di punggung Wajahnya yang tadi pucat kini tampak berdarah dan kecantikannya kelihatan lebih jelas Sepuluh jari disusun di atas kepala lalu dia berkata Kakak berambut panjang, aku sangat berterima kasih padamu Kau telah menyelamatkan diriku dari azab sengsara himpitan batu Semoga yang maha kuasa memberi berkah selebar bumi, seluas langit dan seluas lautan padamu Aku tidak mengharapkan semua ucapan itu, tapi aku berterima kasih atas kata-katamu Menjawab Wiro Kalau aku boleh tahu bagaimana kejadiannya sampai dirimu dihimpit batu besar Tubuhmu sedikit pun tidak cedera Tapi kenapa kakinmu seperti itu? Bagaimana kau berjalan? Apa keadaanmu seperti ini akibat himpitan batu Atau sejak kau dilahirkan aku senang kau bertanya dan aku gembira kau memperhatikan keadaan diriku Aku telah menjadi korban kutukan ilmu jahat seseorang Belum puas dengan merubah wujud kedua kakiku 21 hari yang lalu, dalam keadaan kaki seperti ini aku dibawa ke tempat ini Lalu tubuhku dihimpit dengan batu besar Aku tidak ada daya untuk menyelamatkan diri Tidak pernah ada orang yang lewat di sekitar sini Sampai kau datang Kalau bulan di langit sempat mencapai bulat penuh Dan aku masih terhimpit batu besar itu Nyawaku tidak akan tertolong lagi Karena konon itu akan berubah menjadi bola api raksasa Yang akan membuat lumat leleh seluruh tubuhku Selama 21 hari Bagaimana kau bisa bertahan hidup? Tidak makan, tidak minum? Tanya Wiro pula Para dewa masih menolongku Untung tanganku cukup panjang hingga aku bisa menggapai batu dan mencungkil lumut Lumut hijau itu mengandung banyak air Itu makanan dan minumanku selama 21 hari Gusti Allah Maha Kuasa Ucap Wiro Gusti Allah? Siapa itu Gusti Allah? Raja mana dia tanya si gadis Wiro jadi tersenyum Perlahan-lahan gadis berkaki tunggal berdiri Wiro hendak bertanya lagi Saat itu si gadis telah memalingkan kepala ke arah batu Dimana negateri terbaring dalam keadaan kaku Tak bisa bergerak tak dapat bersuara Gadis di alas batu itu Apamukah dia sahabatku? Si gadis menatap Wiro cukup lama Logat bicaramu Kau bukan penduduk di negeri ini Kau bukan orang bumi Mataram Kau betul Aku datang dari negeri jauh Dari negeri mana? Kerajaan mana Wiro menggaru kepala Lalu menjawab kalau dirinya datang dari alam delapan ratus tahun mendatang Alam delapan ratus tahun mendatang? Sulit aku membayangkan Si gadis lalu kembali memandang ke arah negateri Sahabatmu itu Ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya Jai menanggung kesengsaraan yang membuat dia tidak mampu bergerak Tidak sanggup bicara Bagaimana kau tahu? Tanya Wiro heran Yang ditanya tidak menjawab Melainkan membuat satu gerakan aneh Kaki tunggalnya yang menginjak tanah menekuk sedikit Lalu saat itu juga tubuhnya laksana bola membal ke udara Dan di lain kejap dia sudah berada di dekat batu besar Di mana negateri tergeletak Wiro cepat-cepat mendatangi Ketika dia sampai di samping si gadis berkaki Tunggal gadis ini tengah memperhatikan sosok negateri Tanpa berkedip sementara sepuluh jari tangan saling diusap Dirangkum-rangkum satu sama lain Mudah-mudahan aku tidak keliru Anak perempuan sahabatmu ini mengalami dua kali serangan jarak jauh yang hebat Serangan pertama datang melalui alur tanah Membuat tubuhnya kaku tak bisa bicara tak mampu bergerak Serangan kedua berupa sinar hijau yang datang dari langit Membuat tubuh anak ini seolah berubah menjadi batu Serangan pertama telah musnah oleh munculnya satu kekuatan hebat Namun serangan kedua masih menguasai gadis ini Lihat saja tubuhnya berwarna kehijauan seperti batu berlumut Wiro terkejut karena dia tahu kalau memang itulah yang dialami negateri Sahabat, kau tidak melihat kejadiannya Bagaimana kau bisa mengetahui atas pertanyaan itu Gadis berkaki tunggal hanya mengangkat bau Wiro jadi penasaran Dia bertanya lagi Kau tabu siapa yang melakukan dua perbuatan jahat itu Aku tidak mungkin menyebut nama Namun aku tahu Serangan pertama dilakukan oleh seorang yang berasal dari negeri ini Serangan kedua dilakukan oleh orang lain Berasal dari negeri jauh Mungkin sama dengan negeri dari mana kau berasal Katamu negeri 800 tahun mendatang pendekar 212 luar biasa kaget Dalam hati dia membatin Aku yakin serangan pertama dilakukan oleh makhluk bernama Sinuhaun muda itu Tapi kalau serangan kedua tanda tanya Siapa pelakunya? Di Mataram hanya ada tiga orang yang datang dari negeri 800 tahun mendatang Aku, Nigatri yang jadi korban dan Wiro merasa tangkuknya dingin Apa mungkin yang Sinto yang melakukan? Aku tidak percaya Tapi lalu siapa lagi? Atau mungkin makhluk alam roh 800 tahun mendatang yang disebut kesatria jemputan itu Sahabat, bagaimanapun aku harus membalas budi besarmu telah menyelamatkan diriku dari hempitan batu Dalam menolong aku tidak pernah minta balasan Jawab Wiro pula Semua langkah dan tindakan manusia sudah ditentukan oleh Gusti Allah Kau lagi-lagi menyebut nama Gusti Allah Satu ketika aku ingin kau menjelaskan siapa yang disebut Gusti Allah itu Wiro hanya angguk-anggukan kepala Dari belakang kepalanya yang tertutup rambut hitam panjang Gadis berkaki tunggal mengeluarkan sebuah benda lalu diserahkan pada Wiro Ketika Wiro menerima dan memperhatikan ternyata benda itu adalah sekuntum bunga matahari yang masih sangat segar Sebelum Wiro sempat bertanya untuk apa bunga itu Si gadis dihadapannya telah lebih dulu berkata Pergilah ke Prambanan Bawa anak perempuan sahabatmu itu Masuk ke dalam Candi Siwa Di dalam Candi ada sebuah ruangan di mana terdapat patung Loro Jonggrang Berikan bunga matahari itu padanya Miscaya kau dan anak perempuan itu akan mendapat berkahnya Terima kasih Ini kembang bagus Tapi bagaimana mungkin aku memberikannya pada sebuah patung? Tangan patung tak mungkin akan mengambilnya seperti manusia hidup Atau bunga ini aku letakkan di atas batu di kaki patung si gadis tersenyum Dengan suara sabar dia berkata Pergilah ke Candi itu Kau akan melihat kekuasaan para dewa yang mengasihi orang-orang yang teraniaya Wiro terdiam Si gadis menatap ke langit Dia seperti melihat sesuatu di atas sana Lalu dia berkata pada Wiro Sahabat, aku harus meninggalkanmu sekarang Sambil berkata gadis itu menggerak-gerakan dua tangannya membuat tanda atau isyarat Wiro kaget Astaga Kau mempergunakan bahasa tangan Bahasa orang bisu si gadis terus saja menatap langit dan menggerak-gerakan jari-jari tangan Begitu gerakan dihentikan Dia berpaling pada Wiro dan berkata Sahabat, kau bicara dengan siapa si gadis berpaling Menatap Wiro sebentar tapi tidak menjawab Dua tangan dan sepuluh jari kembali digerak-gerakan Gadis ini Dia tengah bicara dengan seseorang lewat tanda gerakan tangan Pikir pendekar 212 Megu Wiro lantas bertanya Kau Apa hubunganmu dengan dua kakek nenek yang dipanggil dengan sebutan sepasang arwah bisu gadis berkaki tunggal Bukannya menjawab pertanyaan Wiro malah berkata Tadi aku hendak mengatakan sesuatu, tapi selalu terpotong Ketahuilah, ketika diriku terhimpit di bawah batu besar Dalam doaku kepada yang maha kuasa, aku telah mengucapkan kau Jika ada seseorang yang menolong melepaskan diriku dari himpitan batu Jika dia perempuan akan aku angkat sebagai saudara kandung Kalau dia seorang lelaki maka kepadanya aku akan mengambilnya sebagai suami Menyerahkan diri dan berbakti sebagai istri kejut pendekar 212 bukan alang kepalang Apa katanya tergagau Kalau aku pergi sekarang berarti aku akan datang lagi mencarimu Kalau kita berpisah sekarang berarti akan ada saat kita saling bertemu kembali dan bersatu untuk selama-lamanya Yang maha kuasa telah menjawab doaku Bukankah itu satu kenyataan, satu berkah rahmat yang agung lalu gadis itu pegang tangan Wiro yang memegang bunga matahari Dengan sangat husuk dan penuh perasaan di dia mencium belakang tangan seng pendekar Wiro tak kuasa menarik tangan itu agar tidak sampai dicium Namun entah mengapa dia tidak mampu Malah dari tiupan hembusan nafas si gadis dia merasa ada hawa sejuk nyaman masuk ke dalam tangan dan menjalar ke seluruh tubuhnya Aku pergi, ucap si gadis setengah berbisik disertai senyuman Lalu sekali membalikan badan, tubuhnya membal ke udara Tunggu! Ini tidak mungkin! Kau belum memberitahu siapa namamu Wiro berseru Dalam kegelapan terdengar gemas suara jawaban Kalau yang kuasa memberikan jalan bagi segala kemungkinan, mengapa kita sepasang insan bisa masih menaruh kebimbangan? Sahabat, kalau kita bertemu lagi, saat itulah kita akan saling memberitahu nama Memang kurang pantas rasanya kalau sepasang calon suami istri tidak tahu nama satu sama lainnya Wiro geleng-geleng kepala dan tegak tersandar ke pinggiran batu di mana negatri terbujur Kepala digaruk pulang balik Tiba-tiba anjing hitam kecil yang sejak tadi entah berada di mana tahu tahun muncul Menyalak pendek dan melompat ke atas bahu Beberapa lama binatang ini menjilati kedua kaki anak perempuan itu lalu melompat ke bahu kanan Wiro Selagi Wiro mengingat-ingat peristiwa yang baru saja dialaminya mendadak dari arah kiri ada suara perempuan berkata Malam penuh berkah Seorang sahabat telah mendapatkan calon istri Wahai, apakah aku masih boleh memberikan 496 cuman yang masih bersisa? Tidakkah seng calon istri akan menaruh rasa cemburu? Tidakkah diriku akan merasa bersalah walau tahu siapa yang bicara Namun tetap saja Wiro melengak kaget Sebelas ratu randang berdiri tersenyum di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng Sepasang matu yang juling bagus dikedipkan Ratu, apakah kau sudah lama berada tempat ini bertanya Wiro? Cukup lama Aku mendengar semua dengan gadis berkaki satu itu Sebenarnya aku tidak ingin menguping pembicaraan orang Namun begitu sampai di sini Sepasang kakiku seolah tidak mau beranjak dari balik pohon sana Maafkan diriku kalau telah berbuat lanjang Tidak apa-apa Malah aku senang kau mendengar semua pembicaraan Aku juga senang mengetahui kau secara tak terduga menemukan seorang calon istri Ratu, maksudku bukan begitu Aku ke negeri ini bukan untuk mencari istri Tapi bukankah soal langkah dan jodoh itu sudah diatur oleh yang maha kuasa Oleh Gusti Alamu Ku rasa tak ada pemuda yang menolak mendapat istri seorang gadis cantik Wiro Garu Kepala Kau menolak menjadi suami gadis itu karena cacat di tubuhnya Wiro menggeleng Orang cacat dan tidak cacat bagiku sama saja Tapi perkawinan tidak bisa terjadi hanya karena seseorang telah mengucapkan kau Lalu mengapa kau tidak terang-terangan mengatakan pada gadis berkaki tunggal itu Kalau kau tidak mau menjadi suaminya Sekarang sudah ketalang dia menganggap dirimu sebagai calon suami Ku harap saja dia nanti mengerti kalau mengambil suami tidak semudah itu Kalau aku datang bersama sembilan teman lelaki menolongnya dari himpitan batu Lantas apakah dia harus kawin dengan sepuluh suami sekaligus Tanda seru Wiro tertawa gelap-gelap Berhenti tertawa Wiro menatap wajah ratu randang Atau jangan-jangan kau memang maunya aku kawin dengan gadis tadi Ratu randang tersenyum tapi membuang muka memandang ke arah lain Ratu, apakah kau kenal dengan gadis itu? Atau pernah melihat dia sebelumnya? Wiro kemudian bertanya Ratu randang menjawab dengan gelengan kepala Tadi aku lihat dia memakai bahasa gerakan tangan Bahasa orang bisu Ketika melakukan hal itu dia menatap ke langit Agaknya dia tengah bicara dengan seseorang atau beberapa orang yang aku tidak mampu melihat Mungkinkah gadis itu bicara dengan dua kakek nenek sepasang arwah bisu yang tadi muncul melayang di atas bukit batu hangus Aku tidak tahu Wiro Rasanya ada hal lain yang harus segera kau lakukan Kau ingat bunga matahari yang diberikan gadis tadi? Kau ingat apa yang dikatakannya? Kau harus segera membawa Nigatri ke Candiswa menemui patung Nilo Rojonggrang Aku yakin paling tidak sebagian dari rahasia yang ada akan segera terjawab Aku akan mengantarmu ke sana Lalu Ratu randang mengangkat tubuh Nigatri yang terbaring di atas batu Ratu, biar aku saja yang memanggul Nigatri Kata Wiro sambil mendekat dan hendak mengambil sosok Nigatri dari gendongan Ratu Randang Namun perempuan itu bukan menyerahkan Nigatri malah dia gelungkan tangan kiri ke leher Wiro lalu berbisik Wiro, aku tidak mau mengatakan Mungkin hatiku sudah tidak karuan rasa terhadapmu Kita berpisah hanya sebentar saja Tapi mengapa hatiku sangat rindu padamu? Aku mengejarmu ke sini Wiro raafkan kalau aku berucap lancang Mudah-mudahan gadis berkaki satu itu tidak melihat apa yang aku lakukan ini Lalu cuuk Ratu Randang kecup bibir pendekar 212 penuh mesra dan lama Ratu, kau bilang kita harus segera ke Candiswa Ucap Wiro agak kelagapan bernafas Aku tahu, aku tahu Disik Ratu Randang Lalu sekali lagi dia mencium mesaseng pendekar Kemudian sambil mengulum senyum dan balikan badan perempuan ini berkata Tinggal 494 Hik, hik Masih banyak begitu Ratu Randang berkelebat menuruni bukit Wiro dengan anjing kecil hitam masih berada di bahu kanannya segera mengikuti Sambil berlari murid sento gendeng berkata dalam hati Ratu Randang, pengakuanmu bahwa kau mengajarku karena rindu terhadapku Kurasa tidak seluruhnya benar Pasti kau diperintah oleh Raja Mataram Di sebelah timur sekilas cahaya terang tampak di langit Pertanda tak lama lagi Fajar akan segera menyingsing Ratu Randang hentikan lari tepat di tangga besar yang menuju ke atas Candiswa Dia menyerahkan tubuh Nigatri pada Wiro Kau tidak ikut masuk ke dalam Canditanya Wiro Aku tidak diamanatkan Aku tidak mau menyalahi apa yang sudah diatur Pergilah cepat Sebentar lagi Fajar menyingsing Aku berharap semuanya bisa selesai sebelum Seng Surya terbit Aku sangat khawatir Semoga Pardewa menolongmu Seolah mengerti kalau dia juga tidak diperlukan ikut masuk ke dalam Candi Anjing hitam kecil melompat dari bahu kanan Wiro Turun ke tanah lalu duduk di undakan pertama tangga menuju ke atas Candi Sambil mendukung Nigatri, Wiro menaiki tangga batu Di dalam Candi terdapat beberapa ruangan berisi patung Akhirnya Wiro menemukan ruangan yang agak temaram tapi bersih Di mana terletak sebuah patung perempuan cantik tinggi besar bernama Batari Durga yang lebih dikenal dengan sebutan Loro Jonggrang Demikian pandainya para pemahat yang membuat patung itu seolah-olah hidup dan memandang tersenyum kepada siapa saja yang berada dalam ruangan itu Wiro menatap wajah patung sebentar lalu dia meletakkan tubuh Nigatri di kaki patung yang menginjak palung seekor banteng yang konon bernama Nandi Dan telah dibunuh oleh Batari Durga karena hendak mencelakai dirinya dan mengacau negeri Seperti yang diceritakan, dalam serial Satria Lonceng Dewa Mimba Purana Loro Jonggrang adalah patung yang didatangi Anantawuri anak perawan desa Sorogeduk untuk diminta pertolongan Oleh Seng Patung yang dipanggil dengan sebutan Dewi oleh Anantawuri Loro Jonggrang memberikan sebuah jimat berupa sebuah batu sakti bernama Batu Kaladungga Bakasirial Mimba Purana, Satria Lonceng Dewa Karangan Bastian Tito berjudul Perawan Sumur Api Arwah Candi Miring, Pangeran Bunga Bangkai, Dewi Tangan Jerangkong DST Setelah membaringkan Nigiatri, Wiro luruskan badan Untuk beberapa lama dia hanya memandangi wajah patung dan menggaru kepala satu kali Aku harus bicara bagaimana pikir Wiro Di luar dugaan, yang membuat pendeker 212 terkejut tiba-tiba dia mendengar suara perempuan menyapa Orang muda berambut panjang, yang berasal dari negeri terpaut jauh dari masa sekarang Yang datang membawa seorang anak perempuan dalam keadaan kaku tidak bergerak tidak bersuara Mengapa berlama-lama dan seperti bingung Sebentar lagi Fajar akan menyingsing, matahari akan terbit dan malam akan berganti dengan siang Katakan apa maksud kedatanganmu Katakan apa yang bisa aku lakukan, Wiro tercengang Bagaimana patung itu bisa mengetahui mengenai dirinya serta keadaan Nigatri Lebih dari itu baru sekali ini dia melihat ada patung bisa bicara Akibatnya, patung itu tersenyum ke arahnya Dan bukan cuma tersenyum Mulut dan bibir patung yang terbuat dari batu itu jelas-jelas bergerak Pertanda patung inilah yang memang barusan bicara padanya Wiro cepat-cepat membungkuk Patung cantik sakti, mendengar kata-kata Wiro, patung Loro Jonggrang, tertawa Maafkan saya Saya harus memanggil apa Wiro bertanya Kau mau memanggil diriku apa terserah saja, patung menjawab Saya, Wiro menggaru kepala Saya akan memanggilmu Dewi saja Boleh tanda tanya seng patung cantik tersenyum Panggilan itu mengingatkan aku pada seorang perawan desa yang pernah datang menemuiku beberapa tahun lalu Namanya Anantawuri Entah di mana dia sekarang Dia juga memanggilku dengan sebutan Dewi patung Dewi Maksudku Dewi Loro Jonggrang, saya bernama Wiro Sableng Sepasang alis mata patung Loro Jonggrang berkerenyit naik Apa? Coba ulangi Siapa namamu? Nama saya Wiro Sableng Oh oh Tadi ku rasa aku salah mendengar Loro Jonggrang tersenyum Wiro menggaru kepala Nama saya memang kedengaran aneh Banyak orang bernama aneh Misal Kebo Panaran Tapi orang itu bukan Kebo atau Kerbau Benaran Kau bernama Wiro Sableng Aku yakin kau juga tidak Sableng benaran Wiro tertawa dan menggaru kepala Dewi, saya datang ke sini Membawa anak perempuan bernama Nigata yang saya anggap adik itu untuk minta pertolonganmu Sesuatu telah terjadi atas dirinya Tubuhnya keras seperti batu dan berwarna hijau Semua ini terjadi ada hubungannya dengan malapetaka malam Jahanam yang menimpa bumi Mataram Sesaat wajah cantik patung Loro Jonggrang tampak muram Selama dunia terkembang orang-orang jahat selalu berada di mana-mana Itu sebabnya para dewa meminta agar kita berlaku waspada Wiro, kau datang atas kemauan sendiri atau ada yang menyuruh ada seorang sahabat baik yang memberi nasihat? Jawab Wiro Laki-laki atau perempuan? Adakah dia mempunyai nama perempuan? Maaf, saya tidak menanyakan siapa namanya Bagaimana aku bisa yakin kalau kau memang datang atas petunjuk perempuan itu Wiro ingat pada bunga matahari yang diberikan gadis berkaki tunggal Dengan cepat bunga itu dikeluarkan lalu diperlihatkan Seraya berkata Sahabat itu memberikan bunga matahari ini pada saya Disertai pesan saya harus menyerahkannya pada Dewi Di mendengar ucapan Wiro tiba-tiba yang membuat pendekar 212 terkejut setengah mati Tangan kanan patung Loro Jonggurang bergerak Diulurkan mengambil bunga matahari yang dipegang seng pendekar Setelah memperhatikan bunga sebentar Loro Jonggurang bertanya Aku tahu siapa perempuan itu Seorang gadis yang terkena tenung guna-guna ilmu hitam Wiro, sekarang beritahu Pertolongan apa yang ingin kau dapatkan dariku Apakah kau percaya aku bisa menolong Dewi Kalau Yang Maha Kuasa telah menuntun saya datang ke sini Berarti Dewilah memang orangnya tempat saya minta tolong Wiro menunjuk pada sosok Nigatri yang terbaring di lantai wangan batu Loro Jonggrang menatap Nigatri agak lama Lalu perhatiannya kembali pada bunga matahari yang dipegang di tangan kanan Perlahan-lahan bunga didekatkan ke wajahnya lalu ditiup Bagian kuning bundar bunga matahari berubah menjadi putih berkilau Loro Jonggrang ulurkan tangan Mengembalikan bunga matahari yang telah berubah kepada Wiro Usapkan bagian putih bunga di ubun-ubun Kening, dada, perut dan telapak kaki anak perempuan itu Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa menolong menyembuhkannya Wiro cepat mengambil bunga matahari dan melakukan apa yang dikatakan patung Dewi Loro Jonggrang Begitu selesai mengusapkan bagian putih bunga matahari di kedua kaki Nigatri Tiba-tiba anak perempuan itu mengerang pendek Menggeliat lalu bergerak bangun dan duduk di atas batu Wajah dan sekujur tubuh yang tadi kehijauan kini kembali ke warna asli Dua matanya menatap ke arah Wiro tapi tampak pandangannya kosong Nigatri berpaling pada Loro Jonggrang Anak ini tersenyum namun senyumnya hampa Nigatri, kau sudah sembuh Nigatri mengangguk Nigatri, bicaralah Jangan dam saja, kata Wiro Anak perempuan itu menggerakkan mulut berulang kali tapi tidak ada suara yang keluar Wajahnya seperti mau menangis Nigatri, kau tidak bisa bicara Kau bisa tanda seru tanya Wiro Yang ditanya mengangguk Wiro pejamkan mata Peluk anak perempuan itu lalu berpaling ke arah patung Loro Jonggrang Wiro, kau tak usah khawatir Bila besok matahari terbit dan mulai meninggi Anak itu akan bisa bicara dengan sendirinya Tapi Dewi, Nigatri harus bisa bicara sekarang Ada hal sangat penting yang harus diterangkannya Kalau dia baru bicara besok, sudah sangat terlambat Dari keterangan anak ini saya akan melakukan sesuatu Wiro, aku tidak bisa melangkai ketentuan yang dibuat para dewa Kalau anak itu tidak bisa bicara sebelum waktunya Aku tidak mungkin membuat dia mampu bicara sekarang juga Murid sento gendeng garuk-garuk kepala Hal sangat penting apa yang harus diterangkan Anak itu pada mau malam tadi ada dua kakek nenek aneh yang konon bernama Sepasang Arwah Bisu Mereka datang ke Bukit Batu Hangus tempat raja dan keluarga serta ratusan pengungsi lainnya berada Sepasang kakek nenek memberi petunjuk dalam bahasa gerak tangan orang Bisu Hanya Nigatri yang tahu arti gerak tangan itu Namun sebelum sempat bicara dia telah diserang hebat hingga kaku dan tak bisa bersuara Bahasa gerak tangan orang Bisu Loro Jonggrang mengulang Dua tangannya diangkat Sepuluh jari tangan bergerak-gerak Sambil menatap ke arah Nigatri Loro Jonggrang bertanya Kau mengerti isyarat-isyarat yang aku buat Anak yang ditanya anggukan kepala Mendadak sebagian tubuh patung Loro Jonggrang sebelah atas membuat gerakan mengungkuk Dua tangan yang terus bergerak-gerak memancarkan cahaya putih Lalu sama sekali tidak diduga oleh Wiro Dua tangan itu dipukulkan ke arahnya Sepuluh larik cahaya putih berkiblat dalam ruangan batu Lima larikan menghantam tepat di kepala Seng Pendekar Lima larikan lagi menyapu di kedua tangannya Walau Wiro tidak merasakan sakit namun tubuhnya terpental hingga dia jatuh terduduk di lantai ruangan Nigatri terduduk di pangkuannya Di luar candi terdengar suara anjing kecil menggonggong Dewi, mengapa kau menyerangku? Siapa bilang aku menyerangmu? Jawab Loro Jonggrang sambil mengulung senyum Dua belas Wiro berdiri Dua tangan diperhatikan Kepala yang barusan dihantam lima larik cahaya putih diusap-usap Kepala dan dua tangannya memang tidak cedera sama sekali Dewi, maafkan kalau saya salah menduga Tapi sepuluh sinar putih tadi Wiro, ambil kembali bunga matahari yang ada di lantai Sekarang kau boleh membawa anak perempuan itu meninggalkan candi Sesampai di luar jika ada orang bicara atau bertanya padamu Jangan dijawab sebelum kau berjalan ke arah timur sejauh empat puluh langkah Pada langkah yang keempat puluh lemparkan bunga matahari ke udara Sesuatu akan terjadi Semoga yang maha kuasa menolongmu Dewi, kau memberi tahu maksud sepuluh cahaya Loro Jonggrang tersenyum lalu menjawab Tadi aku hanya memberikan sedikit ilmu padamu Agar kau bisa mengerti bahasa isyarat tangan orang bisu Dan mampu pula balas bicara dengan membuat gerakan yang sama pada kedua tanganmu Pendekar 212 terkesiap Dia seperti mau berteriak saking girangnya Tapi tahu diri Seng Wiro buru-buru membungkukan tubuh mengucap terima kasih berulang kali Di sampingnya Nigatri ikut-ikutan membungkuk namun tidak bisa mengeluarkan suara Dewi, rasa terima kasih kami berdua tidak terhingga Kami tidak bisa membahas satu AS Budi baikmu Wiro, jika kalian berdua bahagia, aku juga merasa bahagia Jika kau bisa menolong Raja dan rakyat Mataram, aku sungguh sangat bersyukur Dewi, apakah saya boleh pergi sekarang? Kepala patung Loro Jonggrang mengangguk Mulut tersenyum Wiro membungkuk sekali lagi Ketika dia melangkah ke pintu dia ingat sesuatu Dewi, apakah saya boleh menjabat tanganmu Wajah patung Loro Jonggrang tampak tercengang Namun kemudian kepala patung tampak mengangguk Wiro ulurkan tangan Dalam waktu yang bersamaan Loro Jonggrang juga mengulurkan tangan Wiro menyalami tangan kanan patung lalu menciumnya penuh hormat Astaga, murid sento gendeng tersentak Dia merasakan tangan patung itu tidak beda dengan tangan manusia atau gadis biasa Halus dan juga harum Dewi, saya minta diri Harap maafkan kalau ada ucapan dan tindakan saya yang lancang Saya sangat menghormati dirimu Diam-diam Wiro jadi ngeri sendiri Sebelum Wiro meninggalkan ruangan patung Loro Jonggrang berkata Wiro kau lupa membawa bunga matahari di lantai Wiro terkejut dan cepat berbalik Sit itu bunga matahari yang ada di lantai dekat kepala patung banteng telah melayang ke udara Wiro cepat menangkapnya Wiro, satu hal sebelum kau pergi Jaga baik-baik senjata mustika sakti berbentuk kapak yang ada dalam longga dadamu Ada orang jahat yang ingin merampasnya murid sento gendeng terkejut lalu cepat-cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih Dewi, kalau semua urusan ini sudah selesai, saya akan menyambangimu lagi di sini Bolehkah aku senang mendengar kata-katamu itu Wiro Kau bisa menemuiku kapan saja Selagi masih ada di bumi mataram ini Atau kelak setelah kau sampai dan kembali lagi ke negeri asalmu 800 tahun mendatang Aku akan selalu ada di dalam candi yang sama Di alam 800 tahun mendatang Apakah nanti kau juga bisa bicara dan tersenyum seperti saat ini Tanya Wiro pula Loro Jonggrang tertawa merdu Kepala diangguk dan matu kiri dikedipkan Begitu Wiro keluar dari dalam candi bersama Niga tri yang kini tidak digendong lagi Tapi bisa jalan sendiri Anjing kecil di tangga candi menyalak panjang Dan lari berjingkrak-jingkrak seolah senang Ratu randang cepat mendatangi di kaki tangga dan bertanya Wiro, kau sudah menemui Loro Jonggrang? Kau bicara padanya Apalah yang dikatakannya Wiro tidak menjawab Pada sit menginjakan kaki di tanah dia langsung berjalan ke arah timur Di sebelahnya melangkah Niga tri Karena Wiro tak menjawab peraturan dan segera mengikutinya dengan perasaan terheran-heran Wiro, aku bertanya Apakah kau sudah bertemu dengan Loro Jonggrang? Apakah kau sudah mendapat petunjuk sesuai pesan Loro Jonggrang? Wiro tetap tidak menjawab dan berjalan terus Wiro, hai, kau tuh lihat tau bagaimana aku bertanya kau tak mau menjawab Kau seperti orang mimpi melek berjalan di malam buta Hantu mana yang menemani butan dasar Wiro tetap diam Sementara itu sambil melangkah di samping Wiro Niga tri palingkan kepala dan letakkan jari telunjuknya di atas bibir Melihat isyarat ini ratu randang menjadi terkejut Apa? Kau memberitahu kalau Wiro sekarang menjadi bisu Tanda seru Niga tri tidak menjawab karena memang tidak bisa bersuara Astaga! Kau ini dia pakan sama Loro Jonggrang? Atau apa ada setan jahat kesasar di dalam candi Masuk ke dalam dirimu hingga kau kesambit tidak bisa mendengar Tidak bisa bicara tanda seru atau mungkin kau bicara dan bertingkah Kurang ajar membuat Loro Jonggrang marah Ratu randang berucap setengah ketakutan dan seperti mau menangis Ketika dia hendak merangkul pemuda itu tiba-tiba Wiro hentikan langkah Itulah langkah yang ke-40 Wiro perhatikan bunga matahari di tangan kanan Lalu menatap ke langit yang diterangi bulan setengah lingkaran tangan kanan bergerak Dan dengan kekuatan tenaga luar yang dimiliki Wiro lempar bunga itu tinggi-tinggi ke udara Di udara malam bunga matahari dijarkan cahaya putih Sesaat udara tampak terang Justru dalam terang itulah mendada ada delapan larik cahaya merah datang menyambar dartarah selatan Sinu haun muda teriak ratu randang Perempuan ini segera pukulkan tangan kanan ke etas Melepas seng pencipta berbuat penuh kuasa Selarik cahaya putih yang mengembang membentuk kipas terbuka berkiblat Menyambar menghadang delapan larik cahaya merah Belar bum bentrokan hebat membuat delapan cahaya merah dan cahaya putih berpijar seperti bunga api raksasa Menyusul suara dentuman dasyati yang seperti menggoyang langit malam dan menggetarkan kawasan perambanan Bunga matahari yang tadi dilempar Wiro melayan jatuh ke bawah dan cepat ditangkap Wiro sebelum menyentuh tanah Anjing kecil menyalak tiada henti Ratu randang terpekik Tubuhnya terguling di tanah Wiro dan migateri cepat mendatangi perempuan itu Air muka ratu randang tampak pucat Dede selah bibirnya kelihatan darah meleleh Wiro, dadaku sakit Ucap ratu randang setengah berbisik Wiro jadi bingung Tapi cuma sebentar Kau tak apa-apa Mudah-mudahan Mimi bisa mengobati luka dalamu Wiro usapkan ke dada ratu randang bunga matahari Pemberian gadis berkoki tunggali yang telah diberi kekuatan sakti oleh Loro Jonggrang Ajaib Saat itu juga rasa sakit di dada ratu randang lenyap Malah perempuan ini seolah mendapatkan satu kekuatan dasyat di dalam tubuhnya Dia hendak mengarahkan sesuatu Namun saat itu dari langit malam datang menyapu gulungan cahaya merah Membuntal menghunjam ke tanah di mana Wiro, migateri, ratu randang dan anjing kecil berada Dari warna cahaya yang menyerang dan ingat teriakan ratu randang tadi Wiro merasa yakin serangan dasyat itu pasti dilancarkan oleh orang yang sama yakni sinuhun muda Tidak menunggu lebih lama Wiro segera keluarkan potongan kalung emas yang diberikan seripat nikah mesuari Seperti diketahui emas adalah pantangan bagi diri dan semua ilmu kesaktian yang dimiliki sinuhun muda dan sinuhun merah penghisap arwah Namun saat itu di udara malam tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak Kesatria panggilan Kau boleh punya satu gunung emas Jangan mengira saat ini kau bisa selamat dari seranganku Hi, hi, hi anjing kecil meraung panjang Nigatri tercekat Ratu randang terkesiap Ratu randang berteriak Wiro Jangan-jangan makhluk keparat itu telah memiliki ilmu penolak penangkal yang kita miliki Celaka Kita bisa mati semua hawa panas yang berasal dari gulungan cahaya merah menerpa tiga orang dan anjing kecil yang ada di halaman kawasan candi Wiro dengan dekat segera siap melepas pukulan sinar matahari Namun terlambat Hanya sekejapan lagi semua mereka itu akan disapul umat dan leleh oleh gulungan cahaya merah yang luar biasa panasnya tiba-tiba Sem Sem Tem di kejauhan terdengar suara, orang menabuh tambur Udara malam laksana tercabik-cabik Tanah bergeletar Lalu menyusul suara, tiupan suling yang membuncah liang telinga Saat itu pula gulungan cahaya merah bergoyang keras Seperti ada kekuatan dasyat menghantam dari dalam tanah gulungan cahaya merah terpental ke atas Setiap terdengar suara tambur dan suling, gulungan cahaya merah kembali terlempar ke atas hingga akhirnya seolah hamlas lenyap di atas langit Suara tambur dan tiupan suling itu Menolong kita ucap Ratu Randang Dua manusia aneh bernama si Tambur Bopeng dan si Suling Buekata Wiro pula Semua orang memandang ke arah kejauhan dari mana, datangnya suara tambur dan suling Namun mereka tidak melihat apa-apa Wiro segera hendak terapkan ilmu menembus pandang Namun tidak jadi karena tiba-tiba di langit muncul melayang dua kakek nenek berselempang kain putih yang tidak asing lagi Kakek nenek sepasang arwah bis Wiro setengah berseru Berarti bukan hanya suara tambur dan suling yang menolong kita Tapi kehadiran dua kakek nenek itu juga sangat mempengaruhi orang yang menyerang kita Ratu, kau ingat bagaimana tampang si Melun muda ketakutan Ketika melihat dua kakek nenek itu di bukit batu hangus tanpa menunggu jawaban Ratu Randang Wiro melambaikan tangan sambil berteriak Kakek nenek sepasang arwah bisu Kami butuh bantuanmu dua kakek nenek yang melangkah mengambang di udara tukikan pandangan ke bawah Ketika melihat Wiro dan kawan-kawan keduanya segera melayang turun namun tidak sampai menjejakan kaki di tanah Dua kakek nenek itu melayang tak jauh dari hadapan Candi Wismu Wiro segera mendatangi Ratu Randang dan anjing kecil yang kini digendong oleh Nigatri mengikuti dari belakang Begitu sampai di hadapan sepasang arwah bisu, Wiro membungkuk hormat Setelah meluruskan tubuh kembali dengan cepat dia menggerak gerikan tangan dan sepuluh jari Lalu tangan kanan diusapkan kekening dan dikeperatkan Ratu Randang terkejut Juga Nigatri Hai, Wiro Dari mana kau belajar dan tahu bahasa tangan orang bisu itu tanda selalu bertanya Ratu Randang Dari Dewi Loro Jonggrang Nanti akan aku ceritakan Aku menunggu jawaban dua kakek nenek itu Aku barusan menanyakan pada mereka apa arti gerakan sepuluh jari tangannya dan usapan dikening serta kepertantangan yang pernah dilakukannya di bukit batu hangus Nah, mereka tengah bersiap-siap menjawab Yang akan bicara agaknya si kakek, bukan saja Ratu Randang dan Nigatri yang terkejut melihat Wiro mampu melakukan pembicaraan orang bisu dengan bahasa gerakan tangan Sepasang kakek nenek yang melayang di depan Candi Wisnu tampak tercengang dan sesaat keduanya saling pandang lalu sama-sama tersenyum Si kakek kemudian menunjuk ke arah Wiro dengan telunjuk tangan kanan Lalu dia mulai menggerak-gerakan sepuluh jari tangan, meletakkan tangan kanan di atas kening lalu seperti sebelumnya yang dilakukan kakek ini keperatkan tangan itu ke bawah Astaga Wiro berseru tertahan melihat gerakan si kakek Apakah tanya-tanya Ratu Randang yang jadi tidak sabaran Kakek itu bilang Aku datang membawa segudang ilmu Tetapi mengapa tidak dipergunakan, Wiro menjelaskan Lalu kening yang diusap dan tangan yang dikeperatkan Apa artinya si kakek berkata Aku punya ilmu yang bisa membersihkan benjolan di kening Ratu, harap kau diam dulu Aku akan bertanya pada mereka Lalu Wiro gerakan jari-jari tangannya Melihat gerakan jari-jari tangan yang dibuat Wiro Sepasar arwah bisu saling pandang Lalu si nenek menggerakkan tangan memberi jawaban Luar biasa Bagaimana mereka tahu ilmu yang aku miliki Kitanyakan siapa mereka sesungguhnya Ratu Randang berbisik Wiro melakukan apa yang dikatakan Ratu Randang Sepuluh jari tangan bergerak lincah Yang segera dibalas oleh kakek berselempang kain putih Dan langsung diartikan Wiro Diberitahu pada Ratu Randang Ketika negeri bersimbah darah Orang-orang jahat hendak merebut tahta Anak dan menantuku menemui ajal di dalam dosa Satu-satunya cucuku yang masih hidup Ternyata tidak berbakti pada kami berdua Tanyakan siapa cucunya yang masih hidup itu Bisik Ratu Randang Wiro menggerakkan jari-jari kedua tangan Di atas sana sepasang arwah bisu Sama-sama gelengkan kepala Si nenek berkata melalui gerakan tangan Yang diartikan Wiro pada Ratu Randang Kami tidak akan memberitahu Karena kami berharap dia masih bisa keluar dari kesesatan Tiba-tiba suara tambur dan suling bergemal kembali Tak lama kemudian si tambur bopeng dan si suling burik Muncul dari balik candi wismu Sepasang arwah bisu memutar tubuh Seperti sebelumnya mereka siap melangkah Mengembang mengikuti kedua orang itu Wiro, kau ingat Waktu di bukit batu hangus si kakek beberapa kali menunjuk-nunjuk pada penabuh tambur dan suling itu Lalu tangan kanannya digerakkan ke pinggang Ditayangkan ke atas Lekas tanyakan pada si kakek sebelum mereka pergi Apa arti gerakannya itu kek? Tunggu Jangan pergi dulu Wiro berteriak Sambil berlari mengikuti gerakan melayang sepasang arwah bisu Wiro gerak-gerakan tangan ke pinggang lalu dilayangkan ke atas Sepuluh jari tangan digerakkan terus-menerus Setelah berdiam diri dan melayang terus Akhirnya si kakek berhenti sebentar lalu menjawab apa yang ditanyakan Wiro melalui isyarat gerakan tangan Dilain kejap kedua kakek nenek itu lenyap dalam temara malam Apa katanya Ratu Randang bertanya begitu berada di sebelah Wiro? Kakek itu memberitahu ada sebuah senjata Aku kurang jelas apakah sebilah keris atau sebilah pedang Jika ingin tahu di mana beradanya senjata itu maka harus mengikuti si penabuh tambur dan meniup seruling Apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Ratu Randang pula Saat ini kita tidak mungkin mengikuti si tambur bopeng dan si suling buri Kita harus segera menemui raja di bukit batu hangus sebelum matahari Terbit aku harus sudah berhasil melakukan sesuatu Melakukan sesuatu apa tanya Ratu Randang ingin tahu Wiro tak menjawab Dia cepat mendukung Niga Tri Memberi tanda pada anak anjing hitam agar naik ke bahunya Lalu ketiga orang itu segera berlari cepat laksana terbang menuju sukit batu hangus Namun sebelum mencapai tujuan Di tengah jalan tiba-tiba seorang berpakaian dan bermantel hitam Mengenakan ikat kepala kain merah tiba-tiba berkelebat menghadang Orang ini berdiri di tengah jalan sambil berkacak pinggang lalu tertawa bergelak Dari sepasang metu dan dari dalam mulut memancar cahaya merah Seolah ada kobaran api menghidikan Wiro dan juga Ratu Randang punya dugaan orang ini tidak muncul seorang diri Mungkin ada satu atau dua orang lain yang ikut bersamanya Tapi saat itu sengaja bersembunyi Mula-mula Wiro tidak mengenali siapa adanya orang ini Tapi begitu mendekat dan melihat wajah orang lebih jelas Terkejutlah pendekar 212 PAMAT Siapakah orang yang menghadang pendekar 212 Wiro Sadleng? Apakah Wiroar mampu menjaga kapak maut naga geni 212 Yang ada di dalam tubuhnya sebelum sempat dipergunakan untuk Menumpas orang-orang jahat di bumi Mataram? Benarkah dua sinuhun telah memiliki ilmu baru penangkal kelemahan mereka terhadap emas? Lalu bagaimana dengan sentuh gendeng? Di mana sebenarnya nenek ini berada? Ikuti episode berikutnya yang berjudul Dewi Kaki Tunggal